HEM! Semua orang melihat ke arah kedalaman wilayah bagian dalam. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan dan kebingungan. Mereka ingin mengusir semua manusia dan menutup tanah para dewa yang terkubur. Mengapa demikian? Qin Fei Yang, Si Gila, dan Serigala Bermata Putih bahkan semakin bingung. Mereka mengira bahwa selain Yun Zi Yang dan Asura bertopeng, hanya ada enam orang di tanah para dewa terkubur. Mereka tidak menduga ada orang lain di kedalaman itu. Dan dari nada perintahnya, tampaknya status orang itu di tanah para dewa terkubur lebih tinggi dari ke enam orang itu. Jika memang demikian, bukankah kekuatan orang ini lebih kuat dari enam pria paru baya berpakaian hitam? Mungkinkah itu? Selain Kaisar Bulu, adakah orang lain yang telah menguasai makna mendalam tertinggi? Lakukan segera. Suara serak itu terdengar lagi dengan nada yang tidak memberi ruang untuk pembangkangan. Iya. Enam orang berpakaian hitam itu menanggapi dengan hormat. Mereka memandang Kin Fei Yang, Si Gila, Serigala Bermata Putih, Kizi, dan 22 Patriark lainnya. Mereka menangkupkan tangan dan berkata, silakan pergi segera. Kizi dan yang lainnya mengerutkan kening. Meskipun kedengarannya seperti sesuatu yang mengerikan telah terjadi, tidak seorang pun tahu apa situasinya. Jika mereka pergi seperti ini, Raja Naga, Feng Hou, dan Master Kilin pasti akan menghukum mereka saat mereka kembali. Kin Fei Yang juga tidak bergerak. Tatapannya seolah mampu melintasi wilayah dalam dan melihat wilayah inti yang jauh. Orang lain mungkin tidak mengerti, tetapi Si Gila dan Serigala Bermata Putih tahu apa yang dipikirkan Kin Fei Yang. Yun Zi Yang pernah berkata bahwa Naga Ilahi Emas Ungu disegel di wilayah inti. Kin Fei Yang mungkin adalah keturunan Naga Ilahi Emas Ungu. Dengan kepribadian Kin Fei Yang, dia pasti akan pergi ke wilayah inti untuk mencari tahu. Karena inilah rahasia yang selama ini dicari Kin Fei Yang. Sekarang setelah dia akhirnya menemukan petunjuk, bagaimana dia bisa melepaskannya begitu saja. Saya tidak bercanda denganmu. Bahkan jika Raja Naga, Feng Hou, dan Master Kilin kembali, kalian tetap akan diminta untuk segera pergi. Melihat kelompok itu tidak tergerak, suara serak itu terdengar lagi. Yang menyertainya adalah aura yang menakutkan. Ini bukan aura senjata ilahi dominator, tetapi aura kekuatan hukum. Dan aura ini hampir sebanding dengan kekuatan hukum api dan hukum pedang milik Feng Hou dan Kaisar Bulu. Tidak mungkin. Si gila dan si serigala terkejut. Kekuatan orang ini. Pria parubaya berjubah hitam itu menatap Ki Zi dan yang lainnya dan berkata dengan suara yang dalam, Sekarang Raja Naga, Permaisuri Phoenix, dan Master Kilin tidak ada di sini. Aku menyarankan kalian untuk tidak membuat marah orang-orang itu di kedalaman. Kin Fei Yang, si orang gila, orang yang tidak tahu terima kasih, dan hatinya bergetar. Seberapa mengerikankah negeri para dewa yang terkubur? Kalian juga harus pergi. Pria parubaya berpakaian hitam itu menghela napas panjang dan menatap Kin Fei Yang, si gila, dan serigala bermata putih. Kin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya ingin pergi ke area inti. Saya tahu mengapa kamu ingin pergi ke daerah inti. Tapi kami hanya punya gambaran kasar. Kalau kalian benar-benar ingin tahu detailnya, Kalian bisa bertanya pada Raja Naga, Kaisar Bulu, dan Kelinci Kecil. Jika mereka merasa waktunya tepat, mereka akan mengatakan yang sebenarnya. Pria parubaya berpakaian hitam itu berkata dengan suara berat. Kin Fei Yang berdiri dalam kehampaan dan tidak mengatakan apapun. Suara mendesing. Pada saat ini, Senjata suci para penguasa juga terbang keluar dari galaksi dan mendarat di samping Kin Fei Yang dan pria parubaya berjubah hitam. Fei Yang, aku merasa sesuatu yang besar akan terjadi. Suara di kastil kuno terdengar. Bukankah kamu ada di galaksi? Mengapa kamu memiliki perasaan ini? Kin Fei Yang terkejut. Meskipun kita berada di bima sakti, Kita masih dapat mendengar suara lonceng langit dengan jelas. Dan ketika kami mendengar suara lonceng langit, Kami semua mendapat firasat yang tidak mengenakan. Kata kastil kuno. Kin Fei Yang terkejut. Bahkan senjata ilahi dominator pun merasa gelisah. Apa yang terjadi? Silahkan pergi. Pria parubaya berpakaian hitam itu berkata lagi. Namun Kin Fei Yang tidak bergerak, Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke area inti. Kin Fei Yang, Kami benar-benar tidak dapat memberi tahu jawaban yang Anda inginkan. Namun, Sekarang Kaisar Bulu telah kembali, Anda dapat bertanya kepadanya jika Anda memiliki pertanyaan. Karena mulai sekarang, Kaisar Bulu adalah pemilik tanah para dewa terkubur. Kami hanya bisa membiarkanmu pergi ke area inti dengan persetujuan Kaisar Bulu. Suara serak dari kedalaman terdengar sekali lagi. Bahkan ada sedikit nada memohon di dalamnya. Oke. Aku akan menunggu Kaisar Bulu di sini. Mata Kin Fei Yang menunjukkan sedikit sifat keras kepala. Mendesah. Mengapa kamu begitu keras kepala? Zulong, Pergilah dan buatlah pengaturan. Kau harus mengusir semua manusia dalam waktu sesingkat mungkin. Tapi jangan sakiti mereka. Suara serak itu dipenuhi ketidakberdayaan. Iya. Pria parubaya berpakaian hitam dan enam orang lainnya menjawab dengan hormat. Kemudian, mereka menyingkirkan enam senjata ilahi dominator dan menatap Kin Fei Yang dengan saksama. Kemudian, mereka bergegas ke area pusat seperti kilat. Adapun Kin Fei Yang, pria parubaya, dan serigala bermata putih, mereka ditinggal di pinggir. Kin Fei Yang tidak peduli. Sejujurnya, dia benar-benar ingin berbicara dengan Kaisar Bulu. Karena Kaisar Bulu memberinya rasa keakraban, yang membuatnya bingung. Dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya dan tidak ada hubungannya dengan dia. Mengapa dia memberinya perasaan seperti itu? Orang gila itu menatap Kin Fei Yang, lalu ke Yun Xi Yang dan Asura bertopeng. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, kalian semua adalah murid naga ilahi emas ungu. Iya. Keduanya saling memandang dan mengangguk. Bukankah itu disegel? Bagaimana ia bisa mengajarkan Anda kultifasi? Si gila itu curiga. Meskipun guru disegel, kesadarannya terbangun. Kata Yun Xi Yang. Benarkah begitu? Si gila menganggup dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kalau begitu, apakah kamu sudah melihatnya sendiri? Tidak. Keduanya menggelengkan kepala. Kamu bahkan belum melihatnya secara langsung dan kamu ingin mengakuinya sebagai gurumu. Si gila terkejut. Ia tertawa dan berkata, apakah kamu tidak takut tertipu olehnya? Jangan bersikap tidak hormat pada guru. Baik Yun Xi Yang maupun Asura bertopeng, mereka tak dapat menahan amarah ketika mendengar hal ini. Tidak sopan. Si gila mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, saya hanya menyuarakan keraguan saya. Apakah itu tidak sopan? Yun Xi Yang berkata dengan suara berat, bagaimanapun juga, kami tidak akan membiarkan siapapun menyinggung guru. Sepertinya di matamu, tuanmu lebih penting daripada ayahmu. Ayahmu masih peduli padamu sepanjang hari. Si gila menggeleng dan mendesah. Ekspresi Yun Xi Yang membeku. Kemudian, dia perlahan menundukkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya. Guru menyelamatkan hidupku. Ayah membesarkanku. Keduanya penting bagiku, tapi... Si gila berkata, tapi kamu malah menyalahkan dirimu sendiri dan merasa bersalah. Kamu pikir ibumu meninggal karena kamu. Ibu meninggal karena aku. Yun Xi Yang meraung, matanya memerah. Orang gila itu menatap Yun Xi Yang dalam-dalam. Tampaknya rasa bersalah ini sudah mengakar kuat dalam dirinya, dan mustahil untuk membujuknya sebaliknya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, baiklah, ini masalahmu sendiri. Aku tidak mau repot-repot. Tapi siapa yang memberi perintah? Dia adalah sosok yang tidak bisa kau ganggu. Yun Xi Yang menarik napas dalam-dalam. Raut wajahnya pulih banyak. Tidak mampu menyinggung. Si gila bergumam dan mendonga. Kin Xi kecil, apakah kamu ingat saat terakhir kali kita berada di Tanah Suci Kilin, Kizi dan yang lainnya berkata bahwa hanya para leluhur klan Kilin yang memenuhi syarat untuk mewarisi teknik terlarang. Saat itu, saya tidak terlalu memperhatikan kata-kata para leluhur di masa lalu. Tetapi sekarang setelah saya pikirkan lagi, tampaknya ada pesan yang sangat penting. Serigala bermata putih tiba-tiba mentransmisikan suaranya. Hmm. Kin Fei Yang terkejut. Para leluhur di masa lalu, apakah itu berarti selain para leluhur saat ini seperti Kizi, ada juga para leluhur terdahulu di dunia ini. Serigala bermata putih merasa curiga. Mendengar ini, Kin Fei Yang menatap si gila, sedikit keterkejutan tampak di matanya. Kin Fei Yang tidak peduli dengan hal ini. Jika Serigala bermata putih tidak menyebutkannya sekarang, dia mungkin tidak akan pernah mengingatnya. Jika para leluhur masa lalu ini benar-benar masih hidup, bukankah kekuatan mereka sudah mencapai puncak kesempurnaan? Saya ingat seseorang berkata bahwa fondasi zona terlarang jauh lebih mengerikan daripada apa yang kita lihat sekarang. Tampaknya itu benar. Serigala bermata putih bergumam. Si gila menggelengkan kepalanya dan mendesah. Sepertinya tidak akan mudah untuk menghancurkan zona terlarang. Mari kita lakukan pelan-pelan. Hal terpenting adalah mencari tahu dendam macam apa yang dimiliki zona terlarang terhadap kita. Kami jelas tidak memprovokasi mereka, tetapi mereka semua ingin menyingkirkan kami. Mengenai hal ini, Kin Fei Yang merasa sakit kepala. Sekitar beberapa saat kemudian, desir. Lima sosok turun di langit. Itu adalah kelompok Raja Naga yang beranggotakan lima orang. Fenghou menundukkan kepalanya untuk melihat Kin Fei Yang dan bertanya, di mana Kizi dan yang lainnya. Mereka sudah pergi. Kata Kin Fei Yang. Mendengar ini, Fenghou melirik ke kedalaman area bagian dalam dan mencibir. Sepertinya suara lonceng langit juga telah membangunkan barang antik tua yang sedang menyendiri. Barang antik lama. Mata Kin Fei Yang berbinar. Tampaknya Fenghou mengetahui situasi negeri para dewa terkubur lebih dari mereka. Tapi kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Bagaimanapun juga, dia adalah penguasa daerah terlarang. Mungkin tidak ada rahasia di alam awan langit yang tidak diketahuinya. Tapi ini juga bagus, ini menyelamatkan tuanku dari membuang-buang napasku. Fenghou bergumam dan menundukkan kepalanya untuk melihat Kin Fei Yang lagi. Apakah kamu tidak ingin tahu mengapa kami berurusan denganmu? Sekarang ikutlah bersama kami ke pulau awan langit. Kin Fei Yang dan serigala bermata putih saling berpandangan, dan sedikit ekspresi terkejut muncul di mata mereka. Desir. Dengan lambayan tangan Fenghou, kedua orang dan satu serigala itu segera muncul di puncak pulau awan langit. Ketika mereka tiba di puncak gunung, mereka langsung merasakan aura yang menggetarkan hati yang menyelimuti wilayah laut ini. Mereka segera mendongak, dan kepala mereka langsung bergemuruh. Di langit di atas, benar-benar ada lonceng langit yang mengambang pada saat ini. Lonceng langit itu tingginya 99 kaki, dan seluruh tubuhnya berwarna hitam. Lonceng itu diukir dengan pola-pola misterius. Pola-pola ini seperti gugusan api, memancarkan aura yang mengerikan. Apa itu? Dua orang dan satu serigala itu sangat terkejut. Suara yang kamu dengar sebelumnya dihasilkan olehnya. Suara kelinci kecil itu terdengar dalam kehampaan. Sebelum suara itu berakhir, kelinci kecil, Kaisar Bulu, Raja Naga, Fenghou, dan Master Kilin juga turun ke puncak gunung. Itu dibuat olehnya. Dua orang dan seekor serigala itu melihat ke atas dan ke bawah ke lonceng langit. Tiba-tiba, mereka melihat empat kata pada lonceng langit. 3662. Perbendaharaan ilahi telah muncul, kerajaan ilahi telah muncul. Terdengar helaan nafas pelan. Duo Kinfei Yang dan serigala bermata putih segera menatap Kaisar Bulu. Meskipun mereka memandang rendah ekspresi Kaisar Bulu, tampaknya ada sedikit kesedihan dalam nadanya. Kakak, apa maksudmu? Orang bila itu menatap kelinci kecil itu dengan curiga dan mendapati bahwa kelinci kecil itu sedang menatap perbendaharaan ilahi lonceng langit dengan sedikit kesedihan. Mendesah. Raja Naga, Fenghou, dan Master Kilin tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam-dalam. Serigala bermata putih berkata dengan marah, kubilang, kalian ini, bisakah kalian berhenti mendesah di sini? Kamu tidak mengerti. Kerajaan ilahi telah bangkit kembali. Bagi alam awan langit kita, ini akan menjadi bencana besar. Kelinci kecil itu menggelengkan kepalanya. Jika kamu tidak mengatakannya, kami pasti tidak akan mengerti. Wajah serigala bermata putih itu gelap. Tidak bisakah kau lebih terus terang? Apa gunanya membuang-buang waktu? Lima raksasa super itu terdiam cukup lama sebelum pandangan mereka tiba-tiba tertuju pada duo Kinfei Yang dan Serigala bermata putih. Apa maksudmu? Dua orang dan satu serigala mencurigakan. Kinfei Yang, mulai sekarang, mari kita berhenti bertengkar. Raja Naga adalah yang pertama berbicara, tetapi kalimat ini mengejutkan duo Kinfei Yang dan Serigala bermata putih. Jika Fenghou atau Master Kilin yang mengatakan ini, mereka masih bisa menerimanya. Tapi Raja Naga, seseorang harus tahu. Selama ini, Raja Naga adalah orang yang menganjurkan untuk menyingkirkan mereka. Namun kini, dia malah berinisiatif meminta perdamaian. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Raja Naga berkata, jangan salah paham. Penguasa ini tidak takut pada kalian, jadi aku mengusulkan gencatan senjata untuk alam awan langit. Apa yang sedang terjadi? Kinfei Yang mengerutkan kening. Berjanjilah pada Raja ini terlebih dahulu. Kata Raja Naga. Baiklah. Kinfei Yang mengangguk. Baiklah. Sekarang, mari kita secara resmi membentuk aliansi. Sejak saat itu, suku Feng, suku Naga, suku Kilin, suku manusia, tanah para dewa yang terkubur, dan lautan awan surgawi semuanya telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Aliansi hanya akan berakhir ketika kerajaan ilahi hancur atau mundur. Setelah berkata demikian, Raja Naga menatap Kaisar Bulu, kelinci kecil, Fenghou, dan Master Kilin, lalu bertanya, tidak ada di antara kalian yang keberatan, kan? Tidak masalah. Buni menggelengkan kepalanya. Membentuk aliansi memang pilihan terbaik, tapi aku benar-benar tidak berani mempercayai tiga ras utama lagi. Kaisar Bulu mencibir. Huff. Kami pun tidak percaya padamu. Tetapi sekarang, ini adalah satu-satunya pilihan. Raja Naga mendengus dingin. Kamu tidak percaya padaku. Saat itu, siapa yang menusukku dari belakang? Jika bukan karenamu, apakah penguasa manusia dan yang lainnya akan tumbang? Jika mereka tidak jatuh, mengapa kita begitu khawatir saat menghadapi kerajaan ilahi? Kaisar Bulu melotot ke arah trio Raja Naga. Ya. Tetapi mengenai hal ini, kami tidak pernah menyesalinya. Jika kami diberi kesempatan lagi, kami tetap akan memilih untuk bertindak. Raja Naga, Fenghou, dan Master Kilin berbicara satu demi satu. Kinfei yang buru-buru menyelam mereka dan berkata dengan ekspresi yang sangat tidak sabar, baiklah, baiklah. Kalian berdua bisa bertengkar pelan-pelan di masa depan. Katakan yang sebenarnya dulu. Kalian ngobrol saja. Aku akan ke atas dan melihatnya. Kaisar Bulu menatap dingin ke arah trio Raja Naga dan langsung mendarat di puncak kubah langit. Dia menatap lonceng langit. Selain kesedihan, ada juga jejak kemarahan dan niat membunuh di matanya. Di bawah. Di puncak gunung. Kinfei yang melambaikan tangannya, dan meja teh dan beberapa kursi muncul. Setelah Raja Naga, Fenghou, Master Kilin, dan Kelinci Kecil duduk satu demi satu, Kinfei yang mengeluarkan satu set teh, teh Dewa Naga Kuno, dan tiga kendi ramuan ilahi yang tak tertandingi. Ketiga toples ramuan ilahi yang tak tertandingi ini secara alami dipersiapkan untuk si Kelinci Kecil, si Serigala Bermata Putih, dan si Frenzy. Kinfei yang duduk di seberang Kelinci Kecil itu dan menundukkan kepalanya. Sambil menyeduh teh, dia berkata, Permintaanku tidak tinggi. Aku hanya berharap setiap kata yang kalian katakan selanjutnya adalah benar. Sekarang keadaan sudah seperti ini, tidak ada lagi yang perlu kami sembunyikan darimu. Lagi pula, mengenai masalah ini, kami memiliki hati nurani yang bersih. Kami tidak takut Anda mengetahuinya. Kata Raja Naga. Itu bagus. Kinfei yang mengangguk. Setelah Kinfei yang selesai menyeduh teh, Raja Naga berjongkok dan menyesapnya. Dia menghela nafas, masalah ini, kita harus mulai dari kerajaan ilahi. Kinfei yang minum teh. Si Frenzy dan Serigala Bermata Putih keduanya minum teh dan diam-diam menatap Raja Naga. Raja Naga bertanya, Tahukah kau seperti apa alam awan langit? Kami tidak tahu. Kedua pria dan satu Serigala itu menggelengkan kepala. Alam awan langit yang asli, benua timur, benua barat, benua utara, dan benua selatan, keempat benua ini sebenarnya merupakan satu benua yang utuh. Saat itu belum ada Laut Awan Langit, dan belum ada empat daerah terlarang. Dan semua ini disebabkan oleh perang dengan kerajaan ilahi di kemudian hari. Kata Raja Naga. Perang. Kinfei yang, si Frenzy, dan si Serigala Bermata Putih mengerutkan kening. Itu benar. Kerajaan ilahi bukanlah tempat yang baik. Itu adalah dunia yang lengkap. Seperti alam kura-kura hitam, ada banyak makhluk kuat di dalamnya. Bahkan ada makhluk hidup yang dapat berdiri bahu-membahu dengan kita. Selain itu, mereka juga memiliki senjata ilahi berdaulat. Jumlah mereka tidak lebih rendah dari kita. Kata Raja Naga dengan suara yang dalam. Apa? Kinfei yang, Frenzy, dan Serigala Bermata Putih terkejut. Jadi, inilah wajah sebenarnya dari kerajaan ilahi. Tidak heran bahkan Raja Naga dan penguasa daerah terlarang lainnya begitu takut. Saat itu, kerajaan ilahi menyerbu alam awan langit kita dan mengubah seluruh alam awan langit menjadi medan perang asura. Perang itu berlangsung selama seribu tahun, menyebabkan alam awan langit terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Seribu tahun ini dapat dikatakan sebagai masa tergelap di alam awan langit kita. Tidak hanya ras manusia, kami para naga, orang-orang Feng, klan Kirin, klan binatang buas, dan klan binatang laut semuanya menderita banyak korban. Kemudian, kami tidak punya pilihan selain membentuk aliansi dan bergabung untuk melawan kerajaan ilahi. Tapi meski begitu, banyak sekali kekuatan super ras kita yang tumbang. Bahkan para ahli yang menguasai ultimate profound pun hampir semuanya tewas dalam pertempuran. Raja naga mendesah. Begitu tragis. Serigala bermata putih terkejut. Itu benar. Alam awan langit pada waktu itu merupakan masa yang amat makmur. Dibandingkan dengan alam awan langit saat ini, kekuatannya berkali-kali lipat. Hanya naga kita saja yang memiliki ratusan ahli yang menguasai ultimate profound. Ras manusia, orang Feng, klan Kirin, klan Bis, dan klan Si Bis semuanya hampir sama. Dengan latar belakang seperti itu, kita hampir tidak bisa mengalahkan kerajaan ilahi bahkan jika kita bergabung. Anda dapat membayangkan betapa mengerikannya kekuatan kerajaan ilahi. Kata Raja Naga. Hati kedua lelaki dan seekor Serigala itu bergetar. Klan naga memiliki ratusan ahli yang menguasai ilmu mendalam tertinggi. Jika ditambahkan dengan ras manusia, orang Feng, klan Kirin, klan Binatang Buas, dan klan Binatang Laut, bukankah jumlah mereka setidaknya enam ratus orang? Seseorang harus tahu. Di alam awan langit saat ini, selain Raja Naga dan raksasa lainnya, orang terkuat yang pernah mereka lihat adalah lelaki tua berjanggut putih. Dan lelaki tua berjanggut putih itu baru mencapai tingkat pemula. Meskipun mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, dengan tingkat kultivasi mereka saat ini, tidak sulit membayangkan betapa tragisnya pertempuran antara alam awan langit dan kerajaan ilahi ketika mereka mendengar kata-kata Raja Naga. Kemudian, melalui usaha bersama kita, akhirnya kita berhasil mencapai retret kerajaan ilahi. Tetapi juga karena perang berdarah selama ribuan tahun inilah alam awan langit hancur, terpecah-pecah, dan menjadi seperti ini. Demikian pula. Vitalitas klan kita telah sangat rusak. Naga, orang Feng, dan klan Kirin bersembunyi di tiga area terlarang. Klan binatang bersembunyi di tanah pemakaman. Klan binatang laut tersembunyi di laut awan langit. Selama bertahun-tahun kami hidup menyendiri, tetapi pada kenyataannya kami telah bereproduksi dan memulihkan vitalitas kami. Raja Naga mendesah dalam-dalam, penuh dengan kepahitan. Iya. Dalam pertempuran itu, bahkan kami orang-orang tua hampir mati. Kami benar-benar tidak ingin diganggu lagi, jadi kami menciptakan tiga wilayah terlarang dan laut awan langit untuk perdamaian. Feng Hou mengangguk. Qin Fei yang tiba-tiba mengerti. Benar saja, itu adalah peristiwa yang menggemparkan. Bagaimana dengan negeri para dewa yang terkubur? Apakah Naga Ilahi Emas Ungu yang tersegel di sana ada hubungannya dengan Qin si kecil? Serigala bermata putih bertanya. Pasti ada hubungannya. Dan kami telah memastikan bahwa Qin Fei yang adalah keturunan Naga Ilahi Emas Ungu dan Kaisar manusia. Karena di dunia ini, hanya keturunan mereka yang bisa memiliki darah Naga Emas Ungu. Kata Master Kirin dengan suara serak. Qin Fei yang berkata, Jadi, ketika aku memasuki tanah para dewa terkubur, aku merasakan pemanggilan yang familiar, dan kekuatan yang memanggilku adalah Naga Ilahi Emas Ungu yang tersegel di area inti. Kelinci kecil itu bertanya dengan heran, kau bisa merasakan pemanggilan yang familiar di negeri para dewa terkubur? Iya. Dan saya juga merasakan keakraban dari Kaisar Bulu. Qin Fei yang mengangguk. Mendengar hal itu, si kelinci kecil dan para penguasa tiga daerah terlarang saling berpandangan. Setelah waktu yang lama, Raja Naga mendesah, Kalau begitu, tampaknya kau adalah keturunan mereka, karena ini adalah pemanggilan kekuatan garis keturunan. Qin Fei yang tiba-tiba menjadi bersemangat. Kalau begitu, Naga Ilahi Emas Ungu yang tersegel di area inti adalah leluhur Kelancin. Siapakah Kaisar Manusia? Orang gila itu bingung. Kelinci kecil itu berkata, Kaisar Manusia adalah pemimpin umat manusia saat itu. Kekuatannya tak tertandingi, dan dia dikenal sebagai orang nomor satu di antara umat manusia. Sangat kuat. Orang gila itu terkejut. Kelinci kecil itu berkata lagi, Apakah kamu tidak ingin tahu siapakah Kaisar Bulu itu? Dia adalah adik dari Kaisar Manusia. Apa? Qin Fei yang, Raja Naga, dan serigala bermata putih menatap Kaisar Bulu yang berdiri di depan lonceng langit. Dia sebenarnya adalah adik dari Kaisar Manusia. Justru karena dia adalah adik dari Kaisar Manusia, maka Anda merasa akrab dengannya sebagai keturunan Naga Ilahi Emas Ungu dan Kaisar Manusia. Karena itu pula kami berani menyimpulkan bahwa kamu adalah keturunan mereka. Kata Master Kirin dengan suara serak. Qin Fei yang berkata dengan linglung, Kalau begitu, bukankah aku harus memanggilnya leluhur? Memang. Kelinci kecil itu mengangguk. Qin Zi kecil, luar biasa. Kamu sebenarnya adalah keturunan Kaisar Manusia dan Kaisar Bulu. Kalau begitu, mulai sekarang, kakak dan si gila kecil akan mengandalkanmu untuk menjalani kehidupan yang baik. Serigala bermata putih itu terkekeh. Orang gila itu juga diam-diam tidak bisa berkata apa-apa. Identitas ini sungguh sedikit menakutkan. Tunggu. Tapi tiba-tiba, ekspresi orang gila itu menegang. Dia menundukkan kepalanya dan merenung sejenak sebelum menoleh ke arah Qin Fei yang dan mengirimkan transmisi suara. Karena kamu adalah keturunan Kaisar Manusia dan Naga Ilahi Emas Ungu, maka bukankah leluhurmu, Qin Batian, adalah putra mereka? Hah. Qin Fei yang sedikit tertegun. Pikirkanlah tentang hal itu. Meskipun Qin Batian berasal dari keluarga Qin besar, latar belakangnya selalu menjadi misteri. Terlebih lagi, Qin Batian adalah leluhur pertama dari garis keturunan Qin besar. Dalam hal ini, Qin Batian kemungkinan besar adalah putra Kaisar Manusia dan Naga Ilahi Emas Ungu. Orang gila itu berpikir dalam hatinya. 3.663 Itu mungkin, itu mungkin. Setelah mendengarkan analisis Matman, Serigala bermata putih berpikir dalam hati. Jika memang begitu. Qin Fei yang bergumam pada dirinya sendiri untuk beberapa saat. Kemudian, dia mengirimkan transmisi suara sambil tersenyum. Kalau begitu, leluhur pasti sangat senang. Dia akhirnya memecahkan misteri asal-usulnya. Meskipun ayah dari alam berdaulat manusia telah jatuh, ibu dari Naga Ilahi Emas Ungu masih hidup. Sayang sekali dia tidak ada di sini sekarang. Si gila menggeleng dengan penuh penyesalan. Ya. Sudah bertahun-tahun berlalu, aku bertanya-tanya di mana kedua leluhur itu sekarang. Qin Fei yang mengangguk. Berbicara secara logis. Sekarang, empat daerah terlarang di alam awan langit, empat benua, dan laut awan langit telah meninggalkan jejaknya. Kedua leluhur itu seharusnya telah menerima berita itu dan kembali. Tapi sekarang, tidak ada berita. Percakapan antara dua orang itu dengan satu serigala dilakukan secara rahasia, sehingga Kelinci Kecil dan Trio Raja Naga tidak mengetahuinya. Mereka tidak tahu keberadaan Qin Batian. Karena setelah sekian lama datang ke alam awan langit, Qin Batian hanya muncul di hadapan orang-orang satu kali. Dan kali ini, kecuali menunjukkan hukum ruang waktu, dia tidak meninggalkan apapun, seperti namanya, darah naga emas ungu, dan seterusnya. Bahkan sekarang, biarkan Qin Batian berdiri di depan Raja Naga dan yang lainnya. Mereka tidak akan pernah mengira bahwa orang ini mungkin adalah putra kandung kaisar manusia. Qin Fei yang menarik nafas dalam-dalam, menatap Raja Naga dan yang lainnya, lalu bertanya, mengapa naga ilahi emas ungu disegel, dan siapa yang menyegelnya. Menghadapi pertanyaan ini, Raja Naga dan dua penguasa daerah terlarang lainnya terdiam. Kelopak mata Qin Fei yang berkedut. Mungkinkah itu Raja Naga, Feng Hou, dan Tuan Kilin? Setelah merenung sejenak, Dewa Kilin berkata, sebelum memberitahumu hal ini, pertama-tama kau harus berjanji pada kami bahwa kau tidak akan pernah mengkhianati alam awan langit dan membelot ke kerajaan ilahi. Mengkhianati alam awan langit? Cacat pada kerajaan ilahi. Apa artinya ini? Dua orang dan seekor serigala saling memandang. Bagaimana dia terlibat dalam masalah ini? Feng Hou menatap kelinci kecil dan bertanya, Kamu tidak keberatan dengan permintaan kami, kan? Kelinci kecil melirik Qin Fei yang dan meminum anggurnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak. Hem. Qin Fei yang dan serigala bermata putih memandang kelinci kecil itu dengan curiga. Kerajaan ilahi adalah musuh. Bagaimana bisa Qin Fei yang mengkhianati alam awan langit dan mencari perlindungan di kerajaan ilahi? Dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Tiba-tiba, Kaisar bulu mendarat di depan meja dan duduk di samping kelinci kecil itu. Ia menatap Qin Fei yang dan berkata dengan tenang, Keputusan ini bukan lelucon. Pikirkan baik-baik. Mendengar ini, Qin Fei yang bahkan lebih bingung. Bahkan Kaisar bulu pun bersikap sangat hati-hati. Mungkinkah sesuatu yang besar akan terjadi? Ketika Raja Naga mendengar perkataan Kaisar bulu, dia mengerutkan kening dan berkata, Kaisar bulu, dari apa yang Anda katakan, jika Qin Fei yang benar-benar mencari perlindungan di Skandinavia, Anda tidak akan keberatan. Dia memiliki hak untuk memilih. Kata Kaisar bulu. Anda. Raja Naga sangat marah. Jangan melotot padaku. Apapun pilihannya, saya harus mendukungnya. Kaisar bulu berkata dengan tenang. Fenghou juga melotot ke arah Kaisar bulu dan berkata, Tetapi kamu harus tahu bahwa jika dia benar-benar mencari perlindungan di Kerajaan Ilahi, itu akan seperti menambahkan sayap pada seekor harimau untuk Kerajaan Ilahi. Tetapi bagi alam awan langit kita, itu akan menjadi bencana. Baiklah. Kaisar bulu mengangguk. Ia menatap Fenghou dan dua penguasa lainnya dari tiga tanah terlarang dan berkata, Kalau begitu, izinkan aku bertanya kepadamu, jika kamu adalah Qin Fei yang, apa yang akan kamu pilih? Mendengar hal itu, ketiga penguasa tanah terlarang hanya bisa terdiam. Apapun yang terjadi. Dia memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan Kerajaan Ilahi. Kita tidak bisa memaksanya. Kelinci kecil menggelengkan kepalanya dan mendesah. Apa? Saya memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan Kerajaan Ilahi. Qin Fei yang terkejut. Serigala bermata putih dan si gila pun ikut terkejut. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin seseorang yang lahir di alam bawah memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan Kerajaan Ilahi? Kali ini, Qin Fei yang benar-benar tidak berani membuat keputusan gegabuh. Melihat Qin Fei yang terdiam cukup lama, Kaisar bulu menghela nafas dan berkata, Jangan bicarakan ini dulu. Saat Kerajaan Ilahi turun, biarkan dia menemukan dan menerimanya sendiri sebelum mengambil keputusan. Tetapi jika dia benar-benar memilih Kerajaan Ilahi, itu akan menjadi bahaya tersembunyi. Jika harta karun Ilahi Lonceng Langit tidak muncul, kita masih bisa mengabaikannya untuk sementara waktu. Namun sekarang harta karun Ilahi Lonceng Langit telah muncul, dan Kerajaan Ilahi akan segera tiba, kita tidak akan pernah membiarkan bahaya tersembunyi terus tumbuh. Raja Naga berbicara dengan nada membunuh. Meskipun Fenghou dan Master Kilin tidak berbicara, ada sedikit niat membunuh di mata mereka. Kau ingin menyentuhnya? Kalau begitu, kita lihat saja apakah kau bisa melewatiku dulu. Kaisar bulu menatap ketiga penguasa daerah terlarang tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang menatap keempat orang yang sedang bertengkar satu sama lain, pikirannya penuh dengan keraguan. Kelinci kecil itu merenung sejenak, lalu menatap Raja Naga dan dua orang lainnya dan berkata, sebenarnya, kalian harus percaya pada Qin Fei Yang. Bagaimanapun, kita telah melihatnya tumbuh dewasa. Dalam menghadapi gambaran besar, dia cukup dapat diandalkan. Kamu bisa terus melindunginya seperti ini. Aku harap kamu tidak akan menyesalinya di masa depan. Setelah berkata demikian, Raja Naga membuang cangkir teh di tangannya dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Meskipun perkataan Raja Naga agak tidak masuk akal, tidak dapat disangkal bahwa itu adalah kebenaran. Di masa depan, jika Qin Fei Yang benar-benar memilih kerajaan ilahi, maka kalian akan menjadi pendosa alam awan langit selamanya. Saya juga berharap Anda tidak akan menyesalinya di masa mendatang. Fenghou dan Master Kilin berkata satu demi satu, lalu bangkit dan melebur ke dalam kehampaan, menghilang tanpa jejak. Mereka pergi begitu saja. Qin Fei Yang, Master Kilin, dan Serigala bermata putih menatap kehampaan di mana tiga penguasa daerah terlarang telah menghilang, wajah mereka penuh dengan keterkecutan. Kelinci kecil dan Kaisar Bulu juga menundukkan kepala dan tetap diam. Suasana di tempat kejadian cukup berat. Kakak, leluhur tua. Apa yang sedang kamu bicarakan? Qin Fei Yang tersadar kembali, menatap Kelinci kecil dan Kaisar Bulu, dan bertanya dengan curiga. Sekalipun dia harus membuat pilihan, bukankah seharusnya mereka memberitahu alasannya terlebih dahulu? Terlebih lagi, tidak peduli seberapa keras dia memeras otaknya, dia tidak dapat menemukan alasan untuk membelot kekerajaan ilahi. Kelinci kecil dan Kaisar Bulu mengangkat kepala mereka dan menatap Qin Fei Yang. Mata Kaisar Bulu ditutupi oleh cahaya ilahi dan tidak dapat dilihat, tetapi ada jejak perjuangan di mata Kelinci kecil saat ini. Kakak, apa yang ingin kamu lakukan? Kami adalah saudara sumpah. Hati Qin Fei Yang bergetar. Sebab di mata Kelinci kecil yang sedang berjuang, dia samar-samar menangkap jejak niat membunuh. Lebih-lebih lagi, dia selalu sangat sensitif terhadap niat membunuh. Pada saat ini, di mata Kelinci kecil, dia benar-benar merasakan niat membunuh. Dia benar-benar ingin membunuhnya. Ini bukan lelucon. Kelinci kecil sedikit tertegun, lalu tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Sungguh, tidak ada yang bisa lolos dari mata anak ini. Melihat orang gila dan serigala bermata putih, Kelinci kecil menatap Qin Fei Yang dan berkata, seperti yang dikatakan Kaisar Bulu, aku akan menyerahkan masalah ini kepadamu untuk menemukannya sendiri secara perlahan. Kamu juga seperti ini. Qin Fei Yang tidak puas. Bukankah paman Kelinci selalu seperti ini? Si Kelinci kecil cemberut, lalu berbalik dan menghilang ke dalam pegunungan di bawah sambil membawa kendi anggur. Qin Fei Yang tidak dapat menahan perasaan tidak berdaya dan menatap Kaisar Bulu. Kaisar Bulu terdiam lama, lalu menatap ke langit dan berkata, tahukah kau? Entah itu Raja Naga, Kelinci kecil, atau bahkan aku, kita semua sedang berjudi. Berjudi pada apa? Qin Fei Yang curiga. Berjudi pada pilihan masa depan Anda. Namun, saya akan tetap mengatakan hal yang sama. Apapun pilihanmu, saya akan mendukungmu. Selain itu, keberadaan Qin Batian, kamu tidak boleh membiarkan dunia mengetahuinya, terutama Raja Naga dan dua lainnya. Kaisar Bulu mengingatkan, oke, Qin Fei Yang mengangguk. Tapi tiba-tiba, dia tertegun dan menatap Kaisar Bulu dengan heran, lalu bertanya, bagaimana Anda tahu tentang leluhurku? Serigala bermata putih dan si gila akhirnya bereaksi. Itu benar. Bagaimana orang ini tahu tentang keberadaan Qin Batian? Kaisar Bulu tersenyum bangga dan berkata, aku tidak hanya tahu tentang Qin Batian, tetapi aku juga tahu tentang Lu Zheng Yang dan yang lainnya. Aku bahkan tahu tentang kilin api dan paman binatang ilahi yang kau sebutkan. Ini. Kedua pria dan Serigala itu saling berpandangan. Orang ini tahu terlalu banyak. Belum lagi kilin api dan paman binatang suci, bahkan Lu Zheng Yang, tak seorang pun di domain awan langit tahu tentang keberadaannya. Tiba-tiba, mata Qin Fei Yang sedikit bergetar. Dia menatap rambut putih Kaisar Bulu dan berkata dengan heran, mungkinkah kamu orang misterius itu? Orang misterius. Si gila dan Serigala bermata putih tertegun dan langsung menatap rambut putih Kaisar Bulu. Ketika Qin Batian dan yang lainnya dipaksa memasuki neraka Raja Neter, tampaknya pemuda berambut putih inilah yang menyelamatkan mereka. Ketika kilin api dan anjing dewa neraka terjebak di hutan dewa dan iblis, pemuda berambut putih inilah yang menolong mereka. Melihat Kaisar Bulu saat ini, dia juga memiliki rambut putih dan tahu tentang Qin Batian dan yang lainnya. Melihatnya, mungkin itu benar-benar dia. Orang misterius apa? Kaisar Bulu memandang kedua pria dan Serigala itu dengan curiga. Qin Fei Yang berkata, dia adalah orang yang membantu leluhurku di hutan dewa dan iblis. Jadi begitu. Kaisar Bulu tersenyum dan merenung sejenak sebelum mengangguk, memang itu aku. Kedua lelaki dan Serigala itu saling berpandangan dengan cemas. Setelah sekian lama, mereka tersenyum pahit. Itu benar-benar seperti pepatah lama, seseorang dapat memakai sepatu besi untuk mencari sesuatu dengan sia-sia, hanya untuk menemukannya secara kebetulan. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang menolongnya berkali-kali adalah seorang kerabat dekat. Kaisar Bulu adalah adik dari Kaisar Manusia. Tentu saja, dia adalah kerabatnya. Sigila berkata dengan curiga, karena kamu sudah bertemu Qin Batian, mengapa kamu tidak memberitahunya tentang latar belakangnya? Mengapa Anda tidak langsung mengirimnya ke domain awan langit? Mengapa kau biarkan dia pergi ke domain kuno? Saat itu, dia terlalu lemah. Mengetahui hal ini tidak akan ada gunanya baginya. Kaisar Bulu menggelengkan kepalanya. Lalu bagaimana kau mengirim mereka ke domain kuno? Mungkinkah dengan memahami kedalaman hakiki hukum yang terkuat, seseorang benar-benar dapat berdiri di atas hukum? Qin Fei yang bertanya. Dengan memahami kedalaman hukum terkuat, seseorang memang dapat berdiri di atas hukum. Namun, hal itu hanya terbatas pada hukum satu dunia. Reruntuhan ilahi dan domain kuno adalah dua dunia yang berbeda. Oleh karena itu, bahkan jika seseorang memahami kedalaman hukum terkuat, seseorang tidak dapat secara langsung mengirim seseorang dari reruntuhan ilahi ke domain kuno. Kaisar Bulu menggelengkan kepalanya. Qin Fei yang berkata, dengan kata lain, seseorang benar-benar dapat mematahkan campur tangan hukum. Memang. Selama kamu memahami kedalaman hakiki hukum terkuat, entah itu reruntuhan ilahi, domain kuno, atau tanah airmu, Qin besar, kamu tidak akan dibatasi oleh hukum. Namun, untuk pergi ke dunia lain, Anda masih harus melewati pintu masuk tertentu. Kaisar Bulu menjelaskan. Dipahami. Lalu, bagaimana kau mengirim leluhurku dari neraka Raja Neter ke domain kuno? Qin Fei yang penasaran. Tentu saja, aku butuh beberapa cara. Berkat cara-cara inilah aku bisa bersembunyi di neraka Raja Neter selama bertahun-tahun tanpa ketahuan oleh para penjaga reruntuhan ilahi. Nada bicara Kaisar Bulu tidak lagi acuh tak acuh. Ada senyum penuh kasih di wajahnya. 3664. Metode apa? Qin Fei yang dan Serigala bermata putih menatap Kaisar Bulu dengan rasa ingin tahu. Tapi untuk ini, Kaisar Bulu hanya tersenyum. Kedua pria dan Serigala itu tidak berdaya. Tampaknya ini adalah rahasia lain yang tidak bisa diceritakan. Qin Fei yang bertanya, karena kamu memilih untuk membantu leluhur kita menyembunyikan identitasnya, apakah itu berarti leluhur kita benar-benar putra Kaisar manusia? Itu benar. Karena akulah orang yang secara pribadi mengirimnya kekin besar. Kaisar Bulu mengangguk. Apa? Kau lah yang mengirimnya kekin besar. Kedua pria dan Serigala itu terkejut. Hasil ini sungguh tidak terduga. Itu benar. Sebelum kakak meninggal, dia memintaku untuk merawatnya dengan baik. Dia juga memintaku untuk mengirimnya ke dunia fana, dengan harapan agar dia bisa menjadi orang biasa selama sisa hidupnya dan menjalani kehidupan yang biasa. Karena di jalur kultivasi, ada terlalu banyak rencana jahat dan tipu daya. Kakak melakukan ini demi kebaikannya sendiri. Tapi tidak ada jalan lain. Dia adalah putra Kaisar manusia dan naga ilahi emas ungu. Dia terlahir luar biasa. Bahkan jika aku ingin dia menjadi orang biasa selama sisa hidupnya, aku tidak bisa melakukannya. Kaisar Bulu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kamu mau? Qin Fei yang curiga. Itu benar. Saya harus menuruti kemauan Big Brother. Ketika saya mengirimnya kekin besar, saya tidak meninggalkannya apapun yang berhubungan dengan kultivasi. Tapi dia terlalu menonjol. Ketika dia berusia 18 tahun, aku pergi ke Qin besar untuk mengunjunginya. Aku menemukan bahwa dia tidak hanya memiliki bakat yang luar biasa, tetapi kekuatan garis keturunannya juga telah berevolusi menjadi darah naga emas ungu. Saat itu, aku tahu bahwa bahkan aku tidak bisa menghentikan kebangkitannya. Kaisar Bulu tersenyum seperti seorang ayah. Qin Fei yang bertanya, Jadi, kamu yang mengajarinya berkultivasi? Tidak. Kaisar Bulu menggelengkan kepalanya. Tidak. Qin Fei yang tercengang. Ya. Kaisar Bulu menganggup dan menatap kedua pria dan serigala itu, lalu bertanya, tahukah kalian mengapa manusia di alam awan langit memanggil kakak dengan sebutan kaisar manusia? Apakah perlu untuk memikirkannya? Pasti karena dia adalah pemimpin umat manusia. Kata serigala bermata putih. Tidak. Semua orang menganggapnya sebagai kaisar manusia karena karakternya. Big Brother pada dasarnya baik hati, dan dia menghargai hubungan dan kebenaran. Dulu, ketika kerajaan ilahi menyerang, jika bukan karena kakak yang melangkah maju dengan berani, umat manusia di alam awan langit pasti sudah lama musnah. Karena kakak laki-lakiku seperti ini, tentu saja aku berharap putranya juga akan seperti ini. Itu karena aku tidak ingin secara pribadi menciptakan iblis yang kejam, tidak kenal ampun, dan jahat. Jadi, dia diam-diam mengamatinya. Setelah beberapa lama mengamati, aku menemukan bahwa dia tidak hanya mewarisi bakat kakak laki-laki dan kakak ipar, tetapi dia juga mewarisi moral mereka. Jadi, di kedalaman laut reinkarnasi, aku memalsukan penampilan perbendaharaan dewa dan secara tidak langsung memberinya semua jenis benda dewa. Kaisar bulu tersenyum. Jadi begitu. Kinfei yang tiba-tiba menyadari bahwa karakter leluhurnya benar-benar sempurna. Tunggu sebentar. Harta karun ilahi di kedalaman laut reinkarnasi. Tiba-tiba. Kinfei yang sedikit terkejut. Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya teringat bahwa para leluhur, leluhur iblis, dan yang lainnya mengatakan bahwa sebuah harta karun dewa telah muncul di laut reinkarnasi. Gerbang ruang waktu. Alam surga pencuri. Tiga ribu inkarnasi. Pedang patah. Benda-benda suci itu semuanya ditemukan dalam perbendaharaan suci itu. Kinfei yang bertanya, Maksudmu, perbendaharaan dewa ini diciptakan olehmu saat itu? Sepertinya kau sudah tahu tentang perbendaharaan suci. Ya. Perbendaharaan ilahi diciptakan olehmu. Bagaimanapun, dengan kekuatanku, terlalu mudah bagiku untuk menciptakan adegan keajaiban ilahi. Kaisar bulu mengangguk. Jadi begitu. Kinfei yang tiba-tiba mengerti. Tidak heran jika apa yang disebut sebagai harta karun ilahi ini tidak pernah muncul lagi. Ternyata itu bukanlah harta karun ilahi yang sebenarnya. Jadi, gerbang ruang waktu, tiga ribu inkarnasi, pedang patah, dan alam surga pencuri semuanya milikmu. Serigala bermata putih bertanya. Gerbang ruang waktu dan alam surga pencuri hanyalah senjata suci biasa. Tetapi tiga ribu inkarnasi dan pedang patah berbeda. Pedang patah adalah senjata suci milik kakak, yang disebut pedang penguasa manusia. Namun karena pertempuran dengan para ahli kerajaan ilahi, pedang penguasa manusia terpotong menjadi dua. Kaisar bulu menjelaskan. Pedang penguasa manusia. Senjata suci sang penguasa manusia. Kedua pria dan satu serigala itu saling bertukar pandang. Mereka sudah menduga bahwa pedang patah itu tidak sederhana, tetapi mereka tidak menyangka pedang itu begitu kuat. Sebagai senjata suci penguasa manusia, itu jelas merupakan senjata suci penguasa. Namun, karena rusak, senjata itu tidak dapat menampilkan kekuatan puncaknya. Lalu di mana separuh pedang penguasa manusia lainnya? Qin Fei Yang bertanya. Di kerajaan ilahi. Kaisar bulu merenung sejenak dan mendesah. Kerajaan ilahi. Qin Fei Yang tercengang. Iya. Dulu, setelah pedang penguasa manusia terpotong menjadi dua, kakak mempertaruhkan nyawanya untuk mengambil kembali separuhnya. Separuhnya lagi diambil oleh para ahli kerajaan ilahi. Sekarang kerajaan ilahi telah muncul, jika ujung pedang itu masih ada, aku pasti akan mengambilnya kembali. Kaisar bulu mengepalkan tangannya. Aku akan membantumu saat waktunya tiba. Kata Qin Fei Yang. Dan kita. Serigala bermata putih dan frenzy turut berbicara. Kalian. Kaisar bulu menatap kedua pria dan seekor serigala itu lalu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, kalian berdua, urus diri kalian sendiri dulu. Jangan meremehkan kami. Kami masih cukup kuat sekarang. Serigala bermata putih tidak puas. Kuat. Mendengar ini, Kaisar bulu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, hanya ketika kalian memahami hal yang paling mendalam, kalian akan dianggap kuat. Hanya dengan begitu kalian akan memiliki kemampuan untuk bersaing dengan kerajaan ilahi. Ngomong-ngomong, apakah pedang penguasa manusia sekarang ada di tangan kalian atau di tangan Qin Batian? Mendengar tentang itu. Kedua pria dan seekor serigala itu menundukkan kepala dan terdiam. Ada apa? Kaisar bulu punya firasat buruk dalam hatinya. Qin Fei yang menghela nafas, aku tidak berani menyembunyikan apapun dari leluhur tua. Pedang penguasa manusia ada di tangan naga es. Apa? Ekspresi Kaisar bulu berubah. Kamu juga tahu tentang naga es. Serigala bermata putih merasa curiga. Aku telah bersembunyi di neraka Raja Neter selama bertahun-tahun. Tentu saja aku tahu. Bagaimana kalian bisa begitu ceroboh dan membiarkan pedang penguasa manusia jatuh ke tangannya? Kaisar bulu agak marah. Ini semua salahku. Qin Fei yang menjelaskan secara singkat apa yang terjadi di dunia kuno. Kaisar bulu terdiam beberapa saat dan menggelengkan kepalanya, masalah ini tidak dapat disalahkan padamu, tetapi kamu benar-benar harus memikirkan cara untuk mendapatkan kembali pedang penguasa manusia dari naga es. Bagaimanapun, ini adalah senjata suci kakak laki-lakiku. Kalau begitu, apakah kau sebanding dengan naga es? Qin Fei yang bertanya. Tidak. Kaisar bulu menggelengkan kepalanya. Frenzi terkejut, kalau kamu saja sebanding dengan naga es, seberapa kuatkah dia? Sangat kuat. Meskipun aku telah melampaui hukum, aku telah melampaui hukum. Ini adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Bahkan bisa dikatakan bahwa ia telah melampaui dunia ini. Oleh karena itu, jika ia bergerak, bahkan aku tidak akan mampu melawan. Kaisar bulu mendesah dan kata-katanya mengungkapkan rasa ketidakberdayaan yang mendalam. Melampaui dunia ini. Qin Fei yang sangat terkejut. Bukankah ini wilayah yang selama ini digelutinya? Dia tidak menyangka naga es sudah mencapai ketinggian ini. Kaisar bulu melambaikan tangannya, masa depan sulit diprediksi. Mari kita bicarakan tentang itu ketika saatnya tiba. Semoga saja begitu. Qin Fei yang menganggup dan bertanya, lalu bagaimana dengan 3000 inkarnasi? Apakah itu juga teknik keilahianmu? Jika itu benar-benar teknik dewa milikmu, mengapa tidak seorangpun dari tiga tanah terlarang mengetahuinya? 3000 inkarnasi itu bukan milik kita. Di alam awan langit, hanya aku, kakak laki-lakiku, dan kakak iparku yang tahu tentang keberadaan 3000 inkarnasi. Kata Kaisar bulu. Kakak ipar tentu saja mengacu pada naga suci ungu emas yang tersegel di wilayah inti tanah para dewa yang terkubur. Apa maksudmu? Dua pria dan satu serigala itu mencurigakan. Kaisar bulu terdiam cukup lama, seolah tak ingin membicarakannya lagi, kita bicarakan asal-usul 3000 inkarnasi saja nanti. Itu tidak benar bagimu. Bagaimana bisa kamu bicara setengah-setengah? Anda sengaja membiarkan orang-orang tergantung. Serigala bermata putih segera melotot ke arah Kaisar bulu dengan rasa tidak puas yang amat besar. Untungnya, Kaisar bulu dapat dianggap sebagai leluhur klancin. Kalau tidak, serigala bermata putih tidak akan berani bersikap kurang ajar. Ini masa lalu yang menyakitkan. Aku tidak ingin membicarakannya. Kaisar bulu menggelengkan kepalanya. Masa lalu yang menyakitkan. Kedua pria dan seekor serigala itu saling berpandangan, mata mereka penuh kecurigaan. Namun karena Kaisar bulu tidak ingin membicarakannya, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka tidak bisa memaksa Kaisar bulu untuk memberitahu mereka, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Serigala bermata putih menoleh ke arah Kinfei Yang dan menyeringai, Mutianyang, leluhur iblis, dan Luzeng Yang, tampaknya mereka semua mendapat manfaat dari leluhurmu. Apa maksudmu? Kinfei Yang tidak mengerti. Jika bukan karena leluhurmu, perbendaharaan dewa tidak akan muncul. Jika perbendaharaan dewa tidak muncul, apakah mereka akan bisa mendapatkan gerbang ruang waktu, alam surga pencuri, dan tiga ribu inkarnasi? Lagi pula, Bos Feder Emperor ingin mencari kesempatan untuk memberikan barang-barang ini kepada leluhurmu. Namun pada akhirnya, mereka justru mendapatkan keuntungan darinya. Serigala bermata putih itu terkekeh. Bos Kaisar bulu. Mulut Kaisar bulu berkedut. Orang ini sama sekali tidak sopan, dan langsung berusaha menjilatnya. Pada saat yang sama, Kinfei Yang dan si gila mendengar ini dan saling memandang. Kata-kata serigala bermata putih itu masuk akal. Sebenarnya, aku tahu semua hal itu. Tapi aku tidak peduli. Pertama-tama, hubungan mereka saat itu cukup baik, terutama Lu Zheng Yang dan Kin Batian. Kedua, saya yakin bahwa dengan kemampuan Kin Batian, cepat atau lambat dia akan mampu mengambil kembali barang-barang ini. Tetapi yang tidak kuduga adalah Kin Batian tidak memiliki pemikiran seperti itu. Pada akhirnya, kaulah yang mengambil kembali gerbang ruang waktu dan tiga ribu inkarnasi. Aku juga tidak menyangka kalau klan Qin kita akan melahirkan seorang jenius sepertimu. Dari semua aspek, kau sudah berada di atas Kin Batian. Bahkan Big Brother mungkin tidak menduga hal ini saat dia masih hidup. Kaisar Bulu terkekeh. Jangan memujiku seperti itu, aku merasa malu. Kin Fe Yang menggaru kepalanya dan tertawa kering. Kaisar Bulu tertawa. Kin Fe Yang bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu mengapa kamu bersembunyi di neraka Raja Netter? Pertama, untuk memulihkan diri. Saat itu, selama pertempuran dengan kerajaan ilahi, saya terluka parah. Kedua, menunggumu. Kata Kaisar Bulu. Menunggu kami. Kin Fe Yang tercengang. Ya, menunggu kamu tumbuh. Meskipun aku mengikuti keinginan terakhir kakak dan membiarkan Kin Batian menjadi orang biasa di dinasti Kin Besar, aku tidak pernah menyerah pada ide balas dendam. Lagipula, karena Kin Batian sudah melangkah di jalur kultifasi, dia tentu saja harus memikul tanggung jawab yang menjadi haknya. Namun, Kaisar Bulu menatap langit dan mendesah, di masa depan, dia mungkin akan lebih sulit menentukan pilihan daripada kamu. Pilihan lain. Kedua pria dan satu serigala itu mengerutkan kening. Apa alasan yang membuat Kin Fe Yang dan Kin Batian membuat pilihan? 3665. Mendesah. Kaisar Bulu terdiam cukup lama sebelum menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Mari kita bicarakan masa depan di masa depan. Singkatnya, apapun pilihanmu, aku akan mendukungmu. Kin Fe Yang terdiam. Dia tidak tahu harus berkata apa karena dia tidak mengerti situasinya. Jangan tidak sabar. Karena sebentar lagi kamu akan mengetahui segalanya. Kaisar Bulu tampaknya telah mengetahui pikiran Kin Fe Yang dan tersenyum tipis. Baiklah. Kin Fe Yang menganggup dan tersenyum. Ketika kami pertama kali melihatmu, kakak senior, serigala bermata putih, dan aku semua mengira kau adalah pemilik tanah para dewa yang terkubur. Kami tidak menyangka kau berada di neraka Raja Neter. Sekarang, bukankah aku pemilik negeri para dewa terkubur? Kaisar Bulu tersenyum bangga. Kin Fe Yang bertanya, kalau begitu, bisakah kita memasuki area inti tanah para dewa yang terkubur untuk melihatnya? Jangan terlalu banyak berpikir sekarang. Karena bahkan jika kamu pergi ke area inti sekarang, kamu tidak akan bisa membantu naga ilahi emas ungu melarikan diri dengan kekuatanmu. Mari bersiap memasuki harta karun ilahi lonceng langit. Kaisar Bulu menatap harta karun ilahi lonceng langit yang melayang di langit dan berkata. Masuk ke harta karun ilahi lonceng langit. Kin Fe Yang sedikit terkejut dan menatap ke arah harta karun ilahi lonceng langit. Bahkan tidak ada pintu, jadi bagaimana dia bisa masuk? Harta karun ilahi muncul, kerajaan ilahi muncul. Apakah Anda tahu arti kalimat ini? Kaisar Bulu bertanya sambil tersenyum. Kami tidak tahu. Kedua pria dan serigala itu menggelengkan kepala. Itu berarti bahwa begitu harta karun ilahi lonceng langit muncul, kedatangan kerajaan ilahi tidak akan lama lagi. Dengan kata lain. Harta karun ilahi lonceng langit merupakan ramalan yang memberitahu kita sebelumnya bahwa kerajaan ilahi akan segera tiba. Dan harta karun ilahi lonceng langit tidak berhubungan langsung dengan kerajaan ilahi. Harta karun itu bukan milik kerajaan ilahi. Harta karun itu milik alam awan langit dan merupakan harta karun ilahi yang sesungguhnya. Kata Kaisar Bulu. Kedua pria dan serigala itu tiba-tiba mengerti. Awalnya, mereka benar-benar mengira bahwa harta karun ilahi lonceng langit itu milik kerajaan ilahi. Harta karun ilahi yang nyata. Bukankah akan ada banyak harta karun? Harta karun ilahi lonceng surga tidak hanya memiliki benda-benda ilahi yang tak terhitung jumlahnya, tetapi juga senjata ilahi yang berdaulat. Bahkan ada peluang untuk memperoleh versi mini dari seorang ultimate profound. Jika keberuntungan seseorang sangat tinggi, seseorang bahkan mungkin bisa memperoleh warisan dari seorang ultimate profound. Kata Kaisar Bulu. Apa? Mata Kinfei Yang, si gila, dan serigala bermata putih bergetar. Dia tidak pernah menyangka kalau harta karun ilahi lonceng surga ternyata punya keberuntungan seperti itu. Terakhir kali, sebelum kerajaan ilahi turun, harta karun ilahi lonceng surga muncul. Aku memasukinya. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri seseorang mendapatkan senjata penguasa, miniatur hukum. Mari kita katakan begini. Setengah dari senjata ilahi berdaulat alam awan langit saat ini diambil dari harta karun ilahi lonceng surga. Kaisar Bulu tersenyum. Mustahil. Kedua pria dan serigala itu saling memandang. Saya pikir kali ini, suku Feng, suku Naga, dan suku Kirin pasti akan mengirim orang ke sana. Kami tidak mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan mereka. Karena itu, kukira Raja Naga dan dua bajingan tua lainnya akan memainkan trik di harta karun ilahi lonceng langit. Jika saatnya tiba, kau harus berhati-hati. Kaisar Bulu memperingatkan. Awalnya, akan ada perjanjian gencatan senjata, tetapi karena campur tangan Kaisar Bulu, Raja Naga dan dua orang lainnya pergi dengan marah. Perjanjian gencatan senjata dibatalkan di tengah jalan. Mereka akan secara pribadi memasuki harta karun ilahi lonceng surga. Si orang gila pun bingung. Mereka tidak akan melakukannya. Karena siapapun yang menguasai ultimate profound tidak dapat memasuki Heaven Bell Divine Tracer. Tetapi mereka dapat membiarkan bawahan mereka berurusan dengan Anda. Kata Kaisar Bulu. Jadi, memasuki harta karun ilahi lonceng surga bukanlah hal yang baik bagi kita. Serigala bermata putih mengerutkan kening. Itu tergantung pada apa yang dipikirkan Raja Naga dan yang lainnya. Jika mereka benar-benar menganggapmu sebagai potensi bahaya, maka dengan karakter mereka, mereka pasti akan menemukan kesempatan untuk melenyapkanmu. Mendesah. Ini semua adalah hubungan yang bernasib buruk. Kaisar Bulu mendesah dalam-dalam. Hubungan yang bernasib buruk. Serigala bermata putih mendengar ini dan berbalik melihat Kinfei Yang dan si gila. Keduanya mengangkat bahu tak berdaya. Tak ada gunanya menatap mereka. Karena mereka juga tidak tahu hubungan naas macam apa yang membuat Raja Naga dan dua orang lainnya begitu membenci naga ilahi ungu emas. Kaisar Bulu menarik nafas dalam-dalam dan menatap Kinfei Yang dan Serigala bermata putih. Ia tersenyum dan berkata, Tetapi aku percaya bahwa dengan kekuatan kalian saat ini, bahkan barang antik lama dari berbagai ras tidak akan dapat melakukan apapun terhadap kalian. Mereka berdua dan Serigala itu saling memandang dan tersenyum. Kalian masih di sini. Apa kalian benar-benar mengira samudera awan surgawiku adalah markas kalian? Kelinci kecil itu terbang keluar dari gunung di bawah dan menatap Kinfei Yang dan yang lainnya dengan tidak senang. Sekalipun kau memohon padaku, aku tidak mau datang ke tempat terkutuk ini. Nada bicara Kaisar Bulu dipenuhi dengan penghinaan. Kelinci kecil itu tertegun. Ia mendarat di puncak gunung dan berkata dengan marah, Baiklah, paman kelinci memohon padamu. Cepatlah pergi. Memberimu begitu banyak wajah. Kaisar Bulu mendengus dingin. Kamu masih begitu antusias. Seperti yang diharapkan, mudah untuk mengubah gunung dan sungai, tetapi sulit untuk mengubah sifat seseorang. Kelinci kecil itu cemberut. Kaisar Bulu mencibir dan berkata, Kata-kata ini paling cocok untukmu. Setelah bertahun-tahun, kamu masih tidak bisa mengubah kecanduanmu pada alkohol. Paman kelinci senang. Kelinci kecil itu mengulurkan kakinya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Kaka ketiga, berikan aku sebotol anggur ilahi yang tak tertandingi untuk memuaskan keinginanmu. Kinfei Yang tersenyum pahit dan mengeluarkan sebotol anggur ilahi yang tak tertandingi dan menyerahkannya kepada kelinci kecil itu. Kelinci kecil itu meraih toples itu dan tidak lupa menatap Kaisar Bulu dengan bangga sebelum meminumnya. Kaisar Bulu memutar matanya dan merenung sejenak sebelum bertanya, Apa kesepakatanmu dengan kaum naga, kaum feng, dan raskilin? Untuk membiarkan mereka mengabaikan tanah para dewa yang terkubur. Omong kosong. Saat itu, aku menggunakan kekuatan suci Paman Kelinci untuk mengintimidasi mereka. Kelinci kecil itu tersenyum bangga. Aku tidak bercanda denganmu. Kaisar Bulu merasa sangat kesal. Bagus. Sebenarnya, bukan hanya tanah para dewa yang terkubur. Demi kamu, keturunanku, Paman Kelinci dan Raja Naga sudah lama membuat kesepakatan. Kelinci kecil itu mendesah. Aku. Kinfei Yang bertanya. Omong kosong, kalau bukan kamu, siapa lagi? Kelinci kecil itu memutar matanya ke arah Kinfei Yang. Perjanjian apa? Kinfei Yang curiga. Sebelum kalian melangkah ke alam berdaulat, tidak peduli seberapa banyak masalah yang kalian, para junior, sebabkan, Raja Naga, Fenghou, penguasa Kilin, dan para penyendiri kuno dari tiga ras tidak akan diizinkan untuk secara pribadi bergerak melawan kalian. Kalau tidak, apakah kamu pikir kamu bisa hidup sampai hari ini? Kelinci kecil itu memandang Kinfei Yang dan Serigala bermata putih lalu mendengus dingin. Ini. Kedua pria dan Serigala itu saling memandang. Ternyata Kelinci kecil itu selalu merawat mereka di belakang layar. Dan apa saudara-saudara sumpah? Apakah menurutmu Paman Kelinci begitu mudah ditipu? Alasan Paman Kelinci berpura-pura bodoh adalah untuk melindungimu. Karena selama Paman Kelinci menjadi saudara angkatmu, Raja Naga dan yang lainnya tentu akan tahu betapa pentingnya dirimu di hati Paman Kelinci. Jadi, kecuali itu adalah pilihan terakhir, mereka pasti tidak akan berani menyentuhmu. Kata Kelinci kecil itu. Jadi begitu. Kedua pria dan Serigala itu menganggup tanda mengerti. Kemudian, mereka menatap Kelinci kecil itu dan tersenyum malu. Dulu mereka benar-benar mengira Kelinci kecil itu mudah ditipu. Kaisar Bulu bertanya, Lalu, apa syarat yang kau setujui? Kelinci kecil itu merenung sejenak dan mendesah. Jika suatu hari nanti kau kembali, Paman Kelinci tidak akan ikut campur dalam dendam di antara kalian. Kaisar Bulu terdiam. Tetapi kamu masih saja ikut campur. Belum lama ini, di negeri para dewa terkubur, kau sungguh mendominasi. Serigala bermata putih itu terkekeh. Aku tidak bisa menahannya. Aku tidak bisa mengendalikan kekuatan dalam tubuhku. Kelinci kecil itu memamerkan giginya. Kaisar Bulu tiba-tiba berkata, seharusnya tidak sesederhana itu. Terus apa lagi? Kelinci kecil itu mengalihkan pandangannya. Tampaknya ada sesuatu yang disembunyikannya. Saya ingin mendengar kebenaran. Kata Kaisar Bulu. Kamu benar-benar menyebalkan. Baiklah. Kelinci kecil itu menatap Kaisar Bulu, mengangguk, dan mendesah. Sebenarnya, paman kelinci memberi mereka 15 miniatur nomologis. Ketiga ras masing-masing memiliki 5. 15 miniatur nomologis. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya, serta Serigala bermata putih, menatap Kelinci kecil itu dengan kaget. Apakah ini nyata? Bajingan kecil ini punya begitu banyak miniatur nomologis di tangannya. Terima kasih. Namun, Kaisar Bulu tidak meragukannya. Dia membungkuk kepada Kelinci kecil itu dengan penuh rasa terima kasih. Kelinci kecil itu melambaikan kakinya dan berkata, tidak perlu berterima kasih padaku. Jika ada kesempatan di masa depan, berikan saja paman kelinci lebih banyak anggur suci. Seperti yang diharapkan, tiga kalimat tidak dapat dipisahkan dari anggur. Kaisar Bulu memutar matanya. Orang gila itu kembali sadar dan segera berlari ke arah kelinci kecil itu. Ia berkata dengan nada kesal, kakak, kamu tidak bersikap baik. Dengan begitu banyak miniatur nomologi, mengapa kamu tidak memberi kami beberapa? Benar sekali, benar sekali. Serigala bermata putih pun setuju. Bukankah harta karun ilahi lonceng langit telah muncul? Jika kamu menginginkannya, kamu harus merebutnya dengan kemampuanmu sendiri. Bagaimana Anda bisa menuai tanpa menabur? Selain itu, demi melindungimu dan orang-orang di negeri para dewa terkubur, paman kelinci telah kehilangan 15 miniatur nomologis. Tahukah keberapa banyak kekayaan ini? Hati paman kelinci sakit hanya dengan memikirkannya. Kelinci kecil itu mendengus. Ya, 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 kakak adalah yang terhebat. Kakak, mengapa tidak kau berikan satu kepada kami masing-masing terlebih dahulu? Kami tidak serakah. Miniatur nomologi biasa saja sudah cukup. Apakah kamu lelah? Ayo, 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 duduklah. Adik kecil akan memijatmu. Kakak juga akan memijatmu. Pria dan serigala itu bagaikan dua bajingan. Mereka mengganggu kelinci kecil itu dan tidak mau melepaskannya. Tidak perlu. Kelinci kecil itu menendang manusia dan serigala itu menjauh. Ia menunjuk ke arah Kinfei Yang dan berkata, belajarlah darinya. Lihatlah betapa bijaksananya dia. Tidak seperti kalian berdua, yang seperti dua bandit. Batuk, batuk. Kinfei Yang terbatuk datar dan terkekeh. Sebenarnya, jika kakak ingin memberikannya kepada kita, aku juga tidak akan bersikap sopan. Kelinci kecil itu menatap langit tanpa berkata apa-apa. Kaisar bulu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Ia menatap kedua pria dan serigala itu dan memperingatkan, mengambil terlalu banyak miniatur nomologis mungkin bukan hal yang baik bagi kalian berdua. Oleh karena itu, bahkan jika kalian memasuki harta karun ilahi lonceng langit dan memiliki kesempatan untuk mendapatkan miniatur nomologis, jangan menggabungkannya. Sekering. Kedua pria dan serigala itu tercengang. Itu benar. Ada dua jenis miniatur nomologis. Seseorang dipahami oleh dirinya sendiri. Jenis miniatur nomologis ini akan secara otomatis menyatu dengan kita. Jenis lainnya adalah miniatur nomologis yang terbentuk secara alamiah oleh langit dan bumi. Jenis miniatur nomologis ini mengharuskan kita untuk menyatu dengan mereka. Namun, miniatur nomologis yang terbentuk secara alamiah oleh langit dan bumi sangat langka di dunia. Selama bertahun-tahun di alam awan langit, aku hanya melihat satu jenis. Namun, ada banyak miniatur nomologis seperti itu di harta karun ilahi lonceng langit. Kaisar Bulu menjelaskan. Kinfei yang bertanya, Menurut apa yang Anda katakan, miniatur nomologis yang terbentuk secara alami oleh langit dan bumi dapat diberikan kepada orang lain? Itu benar. Kelinci kecil itu dapat diberikan kepada klan Kilin dan orang-orang Feng. 15 Daonaga adalah miniatur nomologis yang terbentuk secara alami oleh langit dan bumi. Kaisar Bulu mengangguk. 3.666 Orang gila itu memandang kelinci kecil itu dengan rasa ingin tahu dan bertanya, Di mana kamu menemukan begitu banyak hukum? Di sana. Kelinci kecil itu cemberut pada lonceng surgawi, harta karun ilahi di langit. Kamu juga pernah ke harta karun ilahi lonceng langit? Orang gila itu terkejut. Kaisar Bulu berkata, Bukan hanya sudah ada di sana, tapi peruntungannya juga sangat menantang surga. Keberuntungan benar-benar menantang surga. Orang gila itu menggaruk kepalanya dan tiba-tiba, tiba-tiba teringat sesuatu. Dia berkata dengan kaget, Mungkinkah kamu secara langsung memperoleh warisan tertinggi di harta karun ilahi lonceng langit? Apa hubungannya denganmu? Kelinci kecil itu mengangkat alisnya dan menatap Kaisar Bulu, Siapa yang menyuruhmu banyak bicara? Bisakah kamu mengurus urusanmu sendiri? Mulut Kaisar Bulu berkedut. Ia menatapkin Feiyang dan Serigala bermata putih dan berkata, Untuk saat ini, jangan terlalu banyak berpikir. Pahami hal-hal yang paling mendalam. Setelah berkata demikian, Dia berbalik dan pergi. Leluhur tua, kemana kamu pergi? Kin Feiyang bertanya dengan cemas. Tanah para dewa yang terkubur. Kaisar Bulu menjawab tanpa menoleh dan menghilang dari pandangan Kin Feiyang. Mendesah. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Meskipun dia telah memecahkan banyak misteri kali ini, Masih ada beberapa misteri terbesar yang belum terpecahkan. Mengapa naga ilahi emas ungu disegel? Dan siapa yang menyegelnya? Dia mengira itu adalah Raja Naga dan dua orang lainnya, Tetapi tidak seorang pun bisa memastikannya, Jadi dia tidak berani mengambil kesimpulan terburu-buru. Juga. Dari mana tiga ribu klon itu berasal? Mengapa Raja Naga dan yang lainnya khawatir bahwa Dia akan bergabung dengan kerajaan ilahi di masa mendatang? Tiba-tiba, Kin Feiyang menoleh ke arah kelinci kecil itu dan bertanya, Kakak, selain kamu dan Kaisar Bulu, Raja Naga, Fenghou, dan penguasa Kilin, Siapa lagi yang tahu tentang kerajaan ilahi? Banyak orang yang tahu tentang kerajaan ilahi. Contohnya, Suku Feng, Suku Naga, dan para leluhur klan Kilin semuanya mengetahui tentang kerajaan ilahi. Namun, tidak banyak orang yang tahu tentang kematian kaisar manusia dan alasan mengapa naga ilahi emas ungu disegel. Selain kami, hanya barang antik tua yang tertutup itu. Kata kelinci kecil. Berapa banyak barang antik tersembunyi di alam awan langit? Orang gila itu penasaran. Karena dengan pembudidayaan kelinci kecil itu, barang antik tua terpencil yang dibicarakannya pastilah keberadaan yang telah memahami kedalaman hakiki. Tidak sebanyak sebelumnya. Namun, itu juga akan melampaui imajinasi Anda. Jangan pikirkan pertanyaan-pertanyaan ini sekarang. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatanmu. Apakah kamu mengerti? Kelinci kecil itu melotot ke arah dua orang dan serigala itu dipahami. Kedua pria dan satu serigala itu menganggup berulang kali. Pendeknya. Kedatangan kerajaan ilahi merupakan bencana bagi setiap makhluk hidup di alam awan langit. Kita harus berusaha sekuat tenaga. Terutama Little Lunatic dan White Eye Wolf. Kalian berdua punya tanggung jawab besar. Cepatlah tumbuh dewasa, karena masa depan akan bergantung pada kalian. Kelinci kecil memandang si gila dan serigala bermata putih, matanya berbinar. Kita berdua punya tanggung jawab besar. Pria dan serigala itu tercengang. Omong kosong. Qin Fei Yang dan Qin Batian adalah dua orang yang tidak dikenal. Jika kita tidak dapat mengandalkan mereka, maka kita hanya dapat mengandalkan kalian berdua. Metodemu sangat luar biasa. Di masa depan, kau pasti akan menjadi salah satu kekuatan utama. Kata kelinci kecil. Kamu sangat menghargai kami. Si gila dan serigala bermata putih tertawa. Mereka tidak menyangka kelinci kecil ini mempunyai harapan sebesar itu terhadap mereka. Bagaimana aku menjadi seseorang yang tidak dikenal. Namun pada saat yang sama. Qin Fei Yang sangat bingung. Pertama, Raja Naga dan dua orang lainnya ingin dia membuat janji. Lalu, Kaisar Bulu berkata bahwa mereka semua bertaruh pada pilihan masa depannya. Sekarang bahkan kelinci kecil itu berkata bahwa dirinya tidak dikenal. Apa alasannya? Mengapa mereka tidak bisa memberitahu saja padanya? Kelinci kecil melotot ke arah si gila dan serigala bermata putih, melambaikan kakinya dan berkata, dalam setengah tahun, harta karun ilahi lonceng langit akan terbuka. Kalian berdua cepatlah pergi dan sesuaikan keadaan kalian. Dan kau, Qin Fei Yang, apapun yang terjadi, paman kelinci masih berada di tangan Raja Naga. Terima kasih. Qin Fei Yang tersenyum penuh terima kasih. Meskipun sebelumnya si kelinci kecil berniat membunuhnya, dia selalu mengkhawatirkannya. Berdasarkan hal ini saja, dia layak mendapatkan rasa hormatnya. Mendesah. Kelinci kecil itu mendesah dan sekali lagi menghilang ke dalam pegunungan di bawah. Kerajaan Ilahi. Harta karun ilahi lonceng langit. Kaisar manusia. Kaisar bulu. Lambang hukum. Orang-orang ini, hal-hal ini benar-benar di luar imajinasi. Si gila menggeleng dan mendesah. Iya. Siapa yang mengira begitu banyak peristiwa besar telah terjadi di alam awan langit? Qin Fei Yang dan serigala bermata putih juga menghela nafas sejenak. Tiba-tiba, si gila memandang Qin Fei Yang dan serigala bermata putih lalu bertanya, apakah kalian melihat tempat yang aneh? Tempat aneh apa? Seorang pria dan seekor serigala kembali sadar dan menatapnya dengan curiga. Ketika kita membicarakan tentang jatuhnya kaisar manusia, tidak sulit untuk menilai dari kata-kata kaisar bulu bahwa kematian kaisar manusia pasti ada hubungannya dengan Raja Naga dan dua orang lainnya. Tetapi Raja Naga dan dua orang lainnya berulang kali menyatakan bahwa mereka memiliki hati nurani yang bersih dan tidak menyesali perbuatannya. Bukankah ini aneh? Si orang gila mengerutkan kening. Agak aneh. Qin Fei Yang merenung sejenak lalu mengangguk. Sepertinya ada rahasia yang sulit dibicarakan. Serigala bermata putih berbisik. Si gila mengangguk dan berkata, jika kematian kaisar manusia benar-benar ada hubungannya dengan Raja Naga dan dua orang lainnya, apakah Naga Suci Emas Ungu juga akan disegel di tanah para dewa terkubur oleh mereka? Mungkin. Qin Fei Yang mendesah. Sejujurnya. Sekalipun itu adalah Naga Ilahi Emas Ungu yang disegel oleh Raja Naga dan dua orang lainnya, dia kini tidak berdaya. Lebih-lebih lagi. Arti dari kaisar bulu juga sangat jelas, dia tidak ingin dia ikut campur dalam masalah ini. Menjengkelkan. Ayo, ayo kita pergi ke dunia penyu hitam. Si gila melambaikan tangannya. Semakin dia memikirkannya, semakin sakit kepalanya. Pada saat yang sama. Benua Barat, Benua Selatan, Benua Utara, dan Benua Timur juga tengah berdiskusi pada saat ini. Tak seorang pun tahu tentang kemunculan skybell. Karena tidak ada seorang pun yang berani menginjakan kaki di Pulau Awan Langit. Dan karena Pulau Awan Langit terletak di tengah Laut Awan Langit, binatang laut di segala arah sangat kuat. Tidak ada yang memiliki kekuatan untuk mendekati Pulau Awan Langit melalui binatang laut ini. Namun, ketika lonceng langit muncul, semua makhluk di alam awan langit mendengarnya dengan jelas. Pada awalnya, tak seorang pun memperdulikannya dan hanya mengira itu suara keras akibat seseorang sedang berkelahi. Namun, perlahan-lahan mereka menyadari bahwa teman-teman dan saudara-saudara mereka, tidak peduli seberapa jauh mereka berada, dapat mendengar suara keras itu. Mereka segera menyadari bahwa masalah ini tidak sederhana. Karena itu, keempat benua berangsur-angsur mendidih. Secara relatif. Orang biasa paling-paling hanya penasaran. Akan tetapi, Istana Iblis, Aliansi Penggarap Jahat, Istana Surgawi, dan Istana Dewata, kekuatan-kekuatan adidaya ini dilanda suasana tegang dan tidak tenang. Karena mereka memiliki alat-alat ilahi yang dapat mentransmisikan waktu dan ruang serta orang-orang yang menguasai hukum waktu dan ruang. Kekuatan mereka tersebar di seluruh benua, jadi tentu saja berita itu datang lebih cepat. Lebih-lebih lagi. Karena hubungan mereka dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya, mereka juga memiliki beberapa pemahaman tentang situasi berbagai daerah terlarang, jadi mereka tidak dapat menahan diri untuk mulai menebak apakah ini terkait dengan empat daerah terlarang. Apakah sesuatu yang besar terjadi lagi? Saat semua orang menyelidiki kebenaran, berita mengejutkan lainnya menyebar di empat benua. Tanah para dewa terkubur, gletser kematian, tanah Iblis Yin, dan wilayah berat, keempat daerah terlarang ini, satu demi satu, sekelompok pembangkit tenaga listrik muncul satu demi satu. Orang-orang ini semuanya memiliki kekuatan yang mengerikan dan mengabaikan aturan-aturan di area terlarang. Begitu mereka muncul, mereka secara paksa mengusir para petualang di empat area terlarang dan memberi perintah untuk menyegel area terlarang. Tutup area terlarang. Ini adalah pertama kalinya mereka mengalami hal seperti itu. Apa sebenarnya yang terjadi? Setelah mendengar berita ini, para raksasa dari empat kekuatan utama merenung sejenak dan langsung teringat pada Qin Fei Yang dan yang lainnya. Masalah ini pasti ada hubungannya dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Sekalipun tidak ada hubungannya, mereka pasti tahu kebenarannya. Oleh karena itu, satu persatu, mereka bersiap untuk mengirim pesan kepada Qin Fei Yang. Tapi pada saat ini, mereka adalah orang pertama yang menerima pesan Qin Fei Yang. Pulau Singa Laut. Terowongan ruang waktu muncul satu demi satu. Balai Iblis, Tetua Huo, Cuyun, Kepala Balai Iblis. Aliansi Penggarap Nakal, Ketua Aliansi, Wakil Ketua Aliansi, Anggota Hall of Fame. Kuil Para Dewa, He Zong Tian. Istana Surgawi, Tiga Raksasa. Satu persatu, raksasa super yang menguasai suatu wilayah pun berdatangan. Kalian semua di sini. Kepala Ola Istana Surgawi memandang Tetua Huo dan yang lainnya lalu tersenyum. Mengapa Istana Surgawi ada di sini juga? Wakil Ketua Aliansi melirik ketiga raksasa Istana Surgawi dan sedikit mengernyit. Jelas bahwa Istana Surgawi juga telah bergabung dengan Qin Fei Yang. Wanita itu terkeke dan menatap Wakil Ketua Aliansi dan anggota Hall of Fame. Dia berkata dengan iri, Pak Tuaye, Pak Tuaki, jangan menyangkalnya. Kalian benar-benar telah mendapatkan tawaran yang bagus. Tawaran apa? Keduanya mencurigakan. Masih pura-pura bodoh. Wanita itu menatap mereka dengan jijik dan berkata dengan acuh tak acuh, tentu saja kedua muridmu. Oh, jadi itu yang sedang kamu bicarakan. Wakil Ketua Aliansi menyadari hal itu dan berkata dengan bangga, tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena memiliki selera yang bagus. Wanita itu memutar matanya dan bertanya, kamu seharusnya tahu tentang situasi di berbagai daerah terlarang dan suara keras yang muncul belum lama ini, kan? Ya, semua orang mengangguk. Lalu apa yang terjadi? Wanita itu curiga. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Semua orang menggelengkan kepala. Berdengung. Terowongan ruang waktu lain muncul di langit. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih berjalan keluar. Qin Fei Yang menatap Penatua Huo dan yang lainnya di bawah dan tersenyum meminta maaf. Maaf membuat semua orang menunggu. Tidak apa-apa. Penatua Huo melambaikan tangannya. Qin Fei Yang tersenyum dan mendarat di depan Wakil Ketua Aliansi. Ia membungkuk dan berkata, murid memberi hormat kepada guru. Bagus, bagus, bagus. Wakil Ketua Aliansi tersenyum gembira. Dengan murid yang begitu luar biasa, bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Qin Fei Yang melirik ke arah para raksasa dan berkata sambil tersenyum, Aku tahu kalian pasti akan mengirimiku pesan satu per satu, jadi agar tidak membuang waktu, aku memanggil kalian semua ke sini dan memberi tahu kalian semua sekaligus. Pada saat yang sama, aku juga ingin kalian semua siap secara mental. Siap secara mental. Semua orang saling memandang. Mengapa kata-kata ini membuat orang tanpa sadar mulai merasa gugup setelah mendengarnya? Katakan. Kata Penatua Huo. Sebentar lagi, akan tiba saatnya yang disebut Kerajaan Ilahi yang akan datang ke alam awan langit kita. Qin Fei Yang menjelaskan situasi Kerajaan Ilahi dan pertempuran antara alam awan langit dan Kerajaan Ilahi secara rincin. Lebih-lebih lagi. Orang-orang di depannya ini dapat dipercaya, jadi dia tidak menyembunyikan situasi Kaisar Manusia, Kaisar Bulu, dan tanah para dewa terkubur. Dia hanya tidak mengungkapkan fakta bahwa Qin Batian adalah putra Kaisar Manusia. Apa? Benarkah ada hal seperti itu? Ketika sekelompok raksasa mendengar ini, mereka terkejut. Itu benar-benar di luar imajinasi mereka. Jika bukan dari mulut Qin Fei Yang, mereka tidak akan percaya bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. 3667 Meskipun hal-hal ini tidak terbayangkan, tidak ada kesalahan tentang hal itu. Lagi pula, Raja Naga dan para petinggi lainnya secara pribadi mengatakan ini. Jadi, kalian harus bersiap sepenuhnya. Qin Fei Yang mengingatkan. Baiklah. Semua orang mengangguk. Sebenarnya, bahkan tanpa pengingat dari Qin Fei Yang, mereka tahu bahwa mereka tidak boleh lengah. Tentu saja. Jangan bocorkan ini untuk sementara waktu agar tidak menimbulkan kepanikan. Jangan biarkan kami panik sebelum kerajaan ilahi turun. Qin Fei Yang tersenyum. Penatua Huo dan yang lainnya saling berpandangan dan tidak bisa menahan senyum. Fei Yang, sekarang Kaisar Bulu sudah ada di sini, kita tidak perlu khawatir tentang balas dendam para naga, kan? Sejujurnya, berakting di hadapan Dragon selama bertahun-tahun ini sungguh melelahkan. Wakil pemimpin menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, lelah itu hanya hal sekunder. Yang terpenting adalah merasa murung. Para anggota Hall of Fame mendesah. Kamu masih merasa murung, sepertinya temperamenmu tidak begitu bagus. Orang gila itu memamerkan giginya. Betapapun baiknya temperamenku, aku tetap manusia. Selama kamu manusia, kamu pasti punya emosi dan keinginan. Para anggota Hall of Fame sangat marah. Jadi begitulah adanya. Orang gila itu tiba-tiba tersenyum dan menggoda, kupikir kamu orang yang tidak peduli dengan keinginan duniawi. Dasar bocah nakal, beraninya kau menggoda majikanmu. Apa kau mau dipukuli? Anggota Hall of Fame itu tampak muram. Dia sama sekali tidak menghormati orang yang lebih tua, tetapi ada sedikit senyum di matanya. Karena Matman memiliki kepribadian seperti itu. Di hadapan orang-orang terdekatnya, dia tidak merasa terkekang sama sekali. Orang bisa memahaminya seperti ini. Semakin kurang ajar dia di depanmu, semakin dia peduli padamu. Hei, 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 bisakah kalian berdua berhenti menggoda di depan kami? Apakah kalian sudah mempertimbangkan perasaan kami? Penatua Huo menatap Matman dan anggota Hall of Fame dengan rasa tidak puas. Dia jelas orang pertama yang berhubungan dengan Qin Fei Yang dan Matman. Selain itu, dia bahkan telah menyelamatkannya wa Qin Fei Yang dan Matman. Namun pada akhirnya, wakil ketua dan Hall of Famers adalah orang-orang yang diuntungkan. Setiap kali dia memikirkannya, dia tidak dapat menahan rasa marah. Mengapa dia tidak terpikir untuk menerima murid? Kalau saja dia sudah memikirkan hal ini saat itu, sekalipun dia harus berkulit tebal, sekalipun dia harus menggunakan paksaan, dia akan tetap menjadikan kedua bocah nakal ini sebagai murid pribadinya. Jika memang begitu, bagaimana mungkin wakil ketua aliansi dan wakil ketua aliansi bisa begitu sombong? Meskipun Qin Fei Yang dan Si Gila juga merupakan murid balai iblis, perbedaan antara murid balai iblis dan murid pribadi benar-benar berbeda. Mendesah. Saat itu, dia benar-benar bodoh. Dia benar-benar kehilangan dua bibit yang bagus. Orang tua ini dengan senang hati. Kamu boleh terus merasa iri. Para anggota Hall of Fame menatap Elder Fire dengan penuh kemenangan. Dia jelas tahu bahwa Tetua Huo sedang marah, tetapi dia masih dengan sengaja memprovokasinya. Sungguh lelaki tua yang lucu. Penatua Huo memutar matanya, ia menatap Qin Fei Yang dan berkata, perbendaharaan ilahi lonceng langit memiliki begitu banyak harta. Bukankah sebaiknya kami ikut denganmu dan mencoba peruntungan kami? Mendengar perkataan Penatua Huo, hati setiap orang tak dapat menahan gemetar. Harta karun ilahi lonceng surga berisi senjata ilahi penguasa, miniatur hukum, dan warisan dari Yang Maha Mendalam. Salah satu di antaranya akan menjadi keberuntungan besar bagi mereka. Qin Fei Yang merenung sejenak dan mengangguk. Awalnya, aku juga punya pikiran ini. Mendengar hal itu, sekumpulan orang itu langsung menjadi heboh. Namun, Qin Fei Yang berkata lagi. Masih ada, tetapi, sekelompok orang itu tercengang. Qin Fei Yang mengamati sekelompok orang itu dan menggelengkan kepalanya. Menurutku kalian tidak perlu mengambil risiko. Lagi pula, bahkan Kelinci Kecil dan Kaisar Bulu berkata bahwa Ras Naga, Orang Feng, dan Ras Kilin mungkin akan menyerangku di perbendaharaan ilahi lonceng langit. Bukankah itu lebih baik? Kami juga dapat membantu kalian. Pemimpin aliansi berbicara. Cu Yun juga berkata, jangan bilang kau pikir kami akan menyeret kalian ke bawah. Ehem. Serigala bermata putih itu terbatuk datar dan menatap Cu Yun. Kau tahu batas kemampuanmu. Enyah. Wajah Cu Yun menjadi gelap. Itulah kebenarannya. Lihatlah kekuatan kita saat ini. Saudaraku, enam hukum tertinggi dan miniatur hukum kematian telah membuka pintu terakhir. Kinzi kecil, hukum karma, hukum kehancuran, dan hukum guntur, tiga hukum tertinggi, dan juga telah membuka pintu pamungkas. Ada pun si gila kecil. Jangan kita bicarakan dia. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Wajah si gila menjadi gelap ketika dia melotot ke arah serigala bermata putih dan meraung. Mengapa kau tidak membicarakannya saat giliranku? Apakah sulit bagi anda untuk membicarakannya? He he. Memang sulit untuk membicarakannya tanpa membuka pintu yang paling lebar. Serigala bermata putih memamerkan giginya. Orang gila itu menjadi marah, tetapi tiba-tiba dia menjadi tenang dan mencibir. Baiklah, kalau begitu mari kita lihat siapa yang akan menguasai hukum pamungkas terlebih dahulu di masa depan. Hem. Serigala bermata putih menatap Matman dengan heran. Dia benar-benar begitu percaya diri. Ada yang salah. Mungkinkah si gila berlari kembali ke pulau awan langit beberapa waktu lalu dan memperoleh keberuntungan yang menantang surga? Tunggu sebentar. Tiba-tiba. Suara Penatua Huo terdengar. Hem. Si gila dan Serigala bermata putih menatap Tetua Huo dengan curiga. Penatua Huo menatap Kinfei Yang dan Serigala bermata putih dan mengerutkan kening. Kalian berdua telah memperoleh inti hukum. Setelah selesai berbicara, Tetua Huo menatap Kinfei Yang sendirian dan berkata, Dan kamu, kamu bahkan sudah memahami hukum-hukum tertinggi petir. Ya. Kinfei Yang mengangguk. Kelompok orang penting itu saling berpandangan. Monster macam apakah mereka berdua. Jangan bicara tentang orang yang tidak tahu terima kasih dulu. Lagipula, enam hukum tertinggi semuanya telah dijarah. Namun, tiga makna mendalam tertinggi milik Kinfei Yang semuanya telah dipahami oleh dirinya sendiri. Dengan demikian, dia telah jauh melampaui mereka. Hal ini karena setelah membuka pintu potensi, mereka baru memahami hukum tertinggi kedua. Saat ini, mereka bukan tandingan Kinfei Yang dan White Eye Wolf. Saya harus berterima kasih kepada klan Kirin untuk ini. Kinfei Yang tersenyum tipis dan menceritakan secara singkat tentang tangga hukuman petir. Jadi begitu, Penatua Huo mengangguk. Wanita dalam gaun istana bertanya dengan curiga, lalu apa yang terjadi di pintu masuk gletser kematian dengan aura selusin senjata ilahi. Ini. Kinfei Yang tersenyum dan menceritakan kepadanya tentang bagaimana Kisiong dan yang lainnya menyergap mereka. Luar biasa. Seperti yang diharapkan dari muridku. Wakil pemimpin tertawa. Apa hubungannya denganmu? Seolah-olah kamu sangat kuat. Semua orang memandangnya dengan jijik. Hah. Wakil ketua aliansi tersenyum canggung. Kinfei Yang tersenyum dan berkata, Sebenarnya, saya harus berterima kasih kepada He Zongtian untuk ini. Terima kasih. He Zongtian tercengang. Kinfei Yang berkata, Tentu saja, jika kamu tidak membawa pedang naga darah kesini, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk menaklukkannya. Tanpa pedang naga darah, bagaimana kita bisa mengejutkan mereka? Mendengar ini, He Zongtian merasa canggung. Ini karena dia membawa pedang naga darah bersamanya untuk menyingkirkan Kinfei Yang dan yang lainnya. Namun sekarang, Kinfei Yang memberinya pujian. Bagaimana mungkin dia tidak merasa canggung? Apapun yang terjadi, kita telah selamat dari krisis ini. Untuk saat ini, menurutku kita tidak boleh mengungkap hubungan kita yang sebenarnya. Ketika kerajaan ilahi turun dan berbagai kekuatan bergabung, kita secara alami dapat saling membantu secara terbuka. Pendeknya, keberadaanmu sangat berarti bagiku. Jika tiga daerah terlarang ingin menyakiti kita, kamu juga bisa mengejutkan mereka seperti pedang naga darah. Kinfei Yang tersenyum. Baiklah. Penatua Huo menganggup dan tersenyum. Selama kami bisa berguna, kalian boleh menggunakan kami sebanyak yang kalian mau. Hah. Kinfei Yang tercengang. Dia tersenyum pahit dan berkata, Bukankah ini memanfaatkan kita dengan baik? Anda membantu kami. Kami seharusnya berterima kasih atas usaha Anda. Penatua Huo dan yang lainnya saling berpandangan dan tersenyum lebih lebar. Dia memang seorang junior yang punya hati nurani. Mengenai harta karun ilahi lonceng langit, kau memang bisa membantuku, tapi ada juga bahayanya. Karena menurut kelinci kecil dan yang lainnya, hanya mereka yang telah memahami kedalaman hukum terkuat yang tidak bisa masuk. Dengan kata lain. Mereka yang telah memahami kedalaman hukum-hukum biasa dapat masuk. Dan harta karun ilahi lonceng langit menyembunyikan begitu banyak harta karun. Tiga ras utama pasti tidak akan melepaskan kesempatan baik ini, jadi mereka pasti akan mengirim ahli seperti itu. Kedalaman yang luar biasa. Bahkan jika itu hanya hukum biasa, apakah kamu memiliki keyakinan untuk mengalahkan mereka? Jadi, aku benar-benar tidak ingin kalian mempertaruhkan nyawa kalian. Qin Fei yang tersenyum. Jangan khawatir, kami tidak akan melupakanmu saat kami mendapat manfaat. Saat kami keluar, kami akan memberi kalian masing-masing miniatur dari enam hukum tersebut. Di masa depan, kalian pasti akan menjadi eksistensi seperti Raja Naga dan Fenghou. Orang gila itu terkekeh. Hah. Kelompok itu tercengang. Keberadaan seperti Raja Naga dan Fenghou. Kedengarannya sangat menarik, tetapi mereka tidak benar-benar memikirkannya seperti itu. Karena menurut mereka, itu seperti bintang-bintang di langit. Mereka bisa melihatnya, tetapi tidak bisa menyentuhnya. Namun, kata-kata Matman memberi mereka harapan. Dengan bantuan ketiga kawan kecil ini, mungkin suatu hari nanti, mereka benar-benar dapat mencapai langkah ini. Tetua Huo berkata, Bagaimana kalau begini? Kami akan memberimu senjata ilahi penguasa istana iblis kami. Saat waktunya tiba, kau akan memiliki kesempatan ekstra untuk melindungi dirimu sendiri saat menghadapi orang-orang dari tiga daerah terlarang. Wanita itu menata Penatua Huo dengan heran. Dia bahkan rela memberikan senjata ilahi berdaulat kepada Qin Fei yang. Dia benar-benar tulus. Setelah berpikir sejenak, wanita itu duduk dan membuat keputusan. Dia menatap Qin Fei yang dan Serigala bermata putih dan berkata, Senjata ilahi penguasa istana langitku juga akan diberikan kepadamu. Kepala Istana Wakil kepala istana dan kepala istana penegakan hukum tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap wanita berpakaian istana itu dengan curiga. Apakah kamu belum menyadarinya? Sekarang, hanya dengan memperlakukan Qin Fei yang dan yang lainnya sebagai teman sejati, istana langit kita dapat melangkah lebih jauh. Lihatlah istana iblis dan aliansi penggarap bajingan. Seberapa besar kepercayaanmu pada Qin Fei yang dan yang lainnya. Lihatlah kuil, langit awan bahkan memindahkan seluruh klan mereka ke dunia penyu hitam. Hanya istana langit kita yang memiliki hubungan terburuk dengan Qin Fei yang dan yang lainnya, jadi kita harus bekerja keras untuk menebusnya. Wanita berpakaian istana menyampaikan suaranya. Mendengar ini, keduanya melirik ke arah penatua huo dan yang lainnya lalu terdiam. Memang, baik istana iblis, kuil, maupun aliansi penggarap jahat, mereka semua mempercayai Qin Fei yang dan yang lainnya seperti mereka mempercayai anak-anak mereka sendiri. Jika itu orang lain, mereka pasti akan berpikir bahwa tetua huo dan yang lainnya agak konyol. Lagi pula, di dunia ini, orang-orang pada dasarnya egois. Mereka tidak akan berpikir bahwa jika Anda melakukan sesuatu untuk mereka, mereka akan membalas Anda. Jangan bicara soal pembalasan, membalas kebaikan dengan permusuhan bukanlah hal yang aneh. Namun Qin Fei yang si orang gila dan Raja Serigala bersayap emas berbeda. Terutama Qin Fei yang. Dia adalah orang yang menghargai persahabatan dan kesetiaan dan tahu cara membalas kebaikan. Pastilah ada gunanya berinvestasi padanya. Oleh karena itu, istana langit mereka memang harus berubah. 3668. Terima kasih atas niat baik Anda. Namun, jika kau memberi kami senjata ilahi berdaulatmu, bukankah itu sama saja dengan mengakui kepada para naga bahwa kau hanya berpura-pura? Qin Fei yang tersenyum. Itu sederhana. Menciptakan kesan yang salah. Biarkan dunia tahu bahwa kalianlah yang mencuri senjata ilahi berdaulat dari kami. Dengan cara ini, para naga mungkin akan datang menghibur kita saat mereka mendengar berita itu. Wanita dalam gaun istana itu terkekeh. Ide bagus. Mata penatuah huo berbinar saat dia mengangguk. Qin Fei yang bertanya, Namun, bagaimana jika kalian menghadapi bahaya? Bagaimana kalian akan melindungi diri kalian sendiri? Aliansi penggarap nakal dan kuil para dewas saat ini tidak memiliki senjata ilahi berdaulat, tetapi bukankah mereka masih melakukannya dengan baik? Itu bukan masalah besar. Selama aksinya nyata, tidak ada yang akan curiga. Kita akan membicarakannya nanti. Di mata para naga, kami mengkhianatimu saat itu. Wajar saja jika kau membalas dendam pada kami dan mencuri senjata ilahi berdaulat. Penatuah huo tertawa serak. Jika memang begitu. Qin Fei yang merenung sejenak lalu mengangguk. Baiklah. Karena tanah para dewa yang terkubur dan aliansinya, orang-orang Feng sudah sangat berprasangka buruk terhadapnya. Mereka bahkan mungkin memintanya untuk mengembalikan diok ilahi Phoenix Api dan Pedang Phoenix Api sebelum memasuki harta karun ilahi lonceng langit. Jika itu benar-benar terjadi, kekuatan mereka secara keseluruhan akan langsung anjlok. Oleh karena itu, ketika senjata ilahi berdaulat dari Balai Surgawi dan Balai Iblis bersatu, maka kesenjangan ini akan tertutupi. Berikutnya. Kelompok tersebut berdiskusi sejenak dan bersiap untuk mengambil tindakan. Itu sebenarnya sangat sederhana. Qin Fei yang, tetua huo, dan serigala bermata putih akan berpura-pura membalas dendam pada Balai Iblis. Mereka akan menimbulkan sedikit masalah dan dengan paksa menaklukkan senjata ilahi berdaulat. Adapun Balai Surgawi, lebih mudah untuk ditangani. Merampas secara terbuka. Tidak ada alasan bagi mereka untuk merebut senjata ilahi yang berdaulat. Tiga hari kemudian. Sebuah berita mengejutkan menyebar dari Benua Timur. Itu mengerikan. Baru pagi ini, Qin Fei yang, Si Gilamo, dan Raja Serigala bersayap emas membawa lima senjata ilahi berdaulat ke Ola Iblis untuk membalas dendam atas pengkhianatan mereka. Master Balai Iblis, Tetua Huo, Chu Yun, dan kesepuluh tetua lainnya semuanya terluka parah. Bahkan senjata ilahi berdaulat pun diambil oleh mereka. Benar-benar. Bagaimana saya bisa bercanda dengan Anda tentang hal ini? Salah satu saudaraku adalah murid inti dari Demon Hall. Dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Qin Fei yang, Si Gilamo, Raja Serigala bersayap emas, mereka terlalu kuat. Terutama Raja Serigala bersayap emas. Dia benar-benar menguasai kedalaman tertinggi dari enam hukum tertinggi. Hanya kekuatannya saja sudah cukup untuk menghancurkan Balai Iblis. Sekarang, tidak ada satupun di Benua Timur yang dapat menandingi mereka. Karena ini balas dendam, kenapa kau tidak langsung melenyapkan Balai Iblis seperti yang kau lakukan pada Balai Darah? Kamu tidak mengerti. Dulu, alasan mengapa Blood Hall dilenyapkan adalah karena Blood Hall telah membuat mereka marah. Sedangkan untuk Demon Palace saat ini, itu hanya karena mereka telah menggunakannya saat itu. Kita akan membicarakannya nanti. Qin Fei yang dan yang lainnya bukanlah jenis iblis yang akan dengan mudah menodai ribuan mil dengan darah. Melukai sekelompok raksasa dan merampas senjata ilahi berdaulat adalah cara untuk melampiaskan amarah mereka. Lagipula, alasan mengapa Balai Iblis dapat mendominasi Benua Timur adalah karena mereka memiliki senjata ilahi berdaulat. Sekarang Qin Fei yang telah merebut senjata ilahi berdaulat mereka, pikirkanlah. Seberapa besar pukulan ini bagi Balai Iblis? Saya khawatir ini lebih buruk daripada kematian. Itu masuk akal. Ada pepatah yang bagus. Daripada membunuh musuh secara langsung, lebih baik membiarkan mereka bertahan sampai akhir hayat mereka. Tidak lama setelah itu, berita tentang apa yang terjadi di Benua Utara juga menyebar. Raksasa-raksasa olah surgawi semuanya terluka parah. Senjata-senjata ilahi berdaulat juga diambil paksa oleh Qin Fei Yang, Tetua Huo, dan Serigala Bermata Putih. Kedua berita ini dengan cepat menyebar ke empat Benua dan menimbulkan kegemparan. Namun, Demon Hall dan Heavenly Hall, yang terlibat langsung, tersenyum bangga saat melihat efeknya. Dengan begitu, para naga tidak akan bisa menyerang mereka. Dunia kura-kura hitam. Qin Fei Yang, Penatua Huo, dan Serigala Bermata Putih kembali ke kastil kuno dan fokus memahami kedalaman tertinggi. Seperti yang dikatakan kelinci kecil, tidak perlu memikirkan tentang kedalaman tertinggi untuk saat ini. Di dunia luar, kurang dari dua bulan telah berlalu. Ledakan. Aura pembunuh yang mengerikan meledak dari istana. Langit di atas negeri iblis langsung berubah menjadi lautan darah. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya melonjak di lautan darah, memancarkan aura yang merusak. Qin Fei Yang dan Serigala Bermata Putih terbangun. Saat mereka berjalan keluar dari kastil kuno, pupil mata mereka mengecil. Inilah kedalaman tertinggi dari hukum pembantaian, neraka pembantaian. Sigila benar-benar memahami kedalaman hukum pembantaian dengan begitu cepat. Itu sungguh sedikit tidak terduga. He he. Sambil tertawa, Sigila berjalan keluar. Ia menatap Serigala Bermata Putih dan berkata dengan bangga, bagaimana? Aku bilang aku tidak akan kalah dari kalian. Serigala Bermata Putih mengerutkan kening. Ia mengamati Sigila dan bertanya, keberuntungan macam apa yang kau peroleh di Pulau Awan Langit? Mungkinkah itu versi mini dari Hukum Pembantaian? Karena ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Bagaimanapun, itu adalah kedalaman yang luar biasa. Bagaimana bisa begitu mudah dipahami? Aku tidak memberitahumu. Sigila dengan bangga berbalik dan kembali ke ruang budidaya kastil kuno tanpa menoleh ke belakang. Lautan darah di langit juga menghilang. Mulut Serigala Bermata Putih berkedut. Mata Qin Fei Yang juga menunjukkan sedikit kecurigaan. Dia segera mengejar Sigila. Dia dan Sigila sama-sama memahami Hukum Pembantaian dan Hukum Petir. Dengan yang satu memahami kedalaman tertinggi Hukum Pembantaian dan yang lainnya memahami kedalaman tertinggi Hukum Petir, lebih baik bagi mereka untuk mendiskusikannya satu sama lain. Lagi pula, di jalur kultivasi, terutama kedalaman hukum, tidak banyak artinya jika berkultivasi secara tertutup. Dalam sekejap mata. Di luar, empat bulan lagi berlalu. Tepat setengah tahun. Setengah tahun di luar sama dengan lebih dari 700 ribu tahun di dunia kura-kura hitam. Namun, meskipun sudah lama berlalu, pemahaman Qin Fei Yang tentang kedalaman tertinggi Hukum Pembantaian hanya sedikit meningkat. Itu seperti gunung yang tidak dapat diatasi. Setiap langkah sangat sulit untuk didaki. Seseorang harus tahu. Itulah hasil diskusinya dengan si gila. Kalau tidak ada diskusi, tidak akan ada kemajuan sama sekali. Hal ini niscaya membuatnya semakin merindukan Hukum Miniatur. Karena kedalaman tertinggi dari Hukum Guntur dipahami begitu cepat karena Hukum Miniatur. Dua orang dan seekor serigala keluar satu demi satu. Qin Fei Yang menatap serigala bermata putih dan bertanya, Bagaimana? Kepalaku sakit. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Dia tentu saja tidak perlu lagi memahami kedalaman tertinggi. Karena enam hukum terkuat sudah memiliki kedalaman tertingginya sendiri. Namun, sekalipun dia memiliki hukum kematian, setiap langkahnya sulit. Kakak senior, bagaimana denganmu? Qin Fei Yang menatap si gila dan bertanya sambil tersenyum. Si gila mendesah, ada kemajuan, tapi kemajuan ini nyaris tak berarti. Sama juga denganku. Qin Fei Yang mengangguk. Serigala bermata putih menatap si gila dan terkekeh, kalau begitu, apakah ini membuktikan bahwa kau benar-benar memperoleh hukum pembantaian dari hukum pembantaian di Pulau Awan Langit? Lalu apa? Kamu tidak punya sesuatu pun yang bisa dibanggakan. Ditambah lagi setengah tahun sebelumnya, satu tahun penuh telah berlalu, dan dunia penyu hitam telah berusia lebih dari satu juta tahun, tetapi aku belum melihat banyak kemajuan dalam kedalaman tertinggi hukum kematianmu. Si gila menatapnya dengan marah. Akui saja. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Aku tidak bermaksud untuk terus menyembunyikannya darimu. Si gila melengkungkan bibirnya. Lalu apakah kamu sendiri yang memahaminya, atau kelinci kecil itu yang memberikannya langsung kepadamu? Serigala bermata putih merasa penasaran. Saya sendiri memahaminya. Ini mirip dengan situasimu di tangga surgawi hukuman Guntur. Si gila mengangguk. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih saling berpandangan, dan secercah keinginan muncul di mata mereka. Kita sudah bersiap untuk pergi ke perbendaharaan ilahi lonceng langit. Apakah kita masih perlu memikirkan tentang tanah suci kultifasi Pulau Awan Langit? Ayo cepat. Siapkan pil secukupnya dan bersiap berangkat. Kata orang gila. Pada saat yang sama. Di langit di atas Pulau Awan Langit, kelompok orang pertama tiba. Saat terowongan ruang waktu muncul, sekelompok orang keluar. Pemimpinnya adalah Raja Naga. Di belakangnya, ada 21 orang. Di antara mereka, para leluhur dari 10 klan utama naga datang satu demi satu. Ada juga seorang pemuda yang sangat istimewa, yang sangat menarik perhatian seperti bintang. Dia adalah Long Chen. Selain 10 Patriark dan Long Chen, 10 orang lainnya adalah wajah-wajah yang tidak dikenal. Ada pria dan wanita, tua dan muda, dan masing-masing dari mereka memancarkan aura yang sangat kuat. Sepertinya kita adalah yang pertama tiba. Long Chen melirik Pulau Awan Langit yang kosong dan tersenyum tipis. Kemudian, dia menatap lonceng langit yang melayang di langit dengan cahaya penasaran di matanya. Selain Raja Naga, 10 leluhur dan 10 orang tak dikenal juga melihat lonceng langit. Apakah kamu yakin ingin memasuki perbendaharaan ilahi? Raja Naga tiba-tiba menoleh ke arah Long Chen dan bertanya. Karena menurutnya, sebagai Putra Naga Es, Long Chen tidak perlu mengambil risiko sama sekali. Ya, Long Chen menganggup dan tersenyum tipis. Aku tidak suka bergantung pada ayahku untuk segalanya. Lagi pula, aku tidak pernah bergantung padanya sebelumnya. Aku mendapatkan kekuatanku saat ini melalui kerja kerasku sendiri. Kalau begitu, berhati-hatilah. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menjawab pertanyaan orang tuamu. Raja Naga tidak mengatakan apapun lagi. Long Chen telah berada di Dragon Nest selama bertahun-tahun, dan dia secara alami mengetahui karakter Long Chen. Meskipun memiliki ayah yang kuat, Long Chen tidak bergantung padanya. Sebaliknya, dia tidak menyukai ayahnya. Mungkin di mata orang lain, Long Chen sedikit bodoh dan sombong. Namun, mereka yang mengenal Long Chen dengan baik mengerti mengapa Long Chen seperti ini. Itu bukan kesombongan, itu kepercayaan diri. Suara mendesing. Tak lama lagi. Klan Kilin dan suku Feng tiba satu demi satu. Ada banyak wajah-wajah yang dikenal di antara klan Kilin. Ki Siong, Ki Yue Feng, para leluhur sembilan klan, lelaki tua berjanggut putih, dan Ki Saoyun. Lebih-lebih lagi. Kilin Api, Tan Wu, dan anjing Dewan Raka juga ada di sana. Jumlah mereka ada 15. Ada juga 10 wajah yang tidak dikenal. Seperti 10 anggota Dragons, mereka belum pernah muncul di depan umum sebelumnya. Aura yang mereka pancarkan seluas lautan, tak terduga. Dengan kata lain, ada 25 anggota klan Kilin. Ada juga 25 orang dari suku Feng, tetapi hanya tiga orang yang dikenalnya. Mereka adalah Bing Ruoning, Putri Huofeng, dan Daifuku. Sebanyak 22 orang lainnya merupakan wajah-wajah baru. Ketiga zona terlarang itu masing-masing menempati satu area. Meskipun mereka saling mengenal, mereka tidak mengucapkan sepatah katapun. Tempat itu sunyi senyap. Aku tidak menyangka kalian semua begitu tidak sabaran. Suara mendesing. Diiringi suara dingin, lebih dari selusin orang tiba di atas Pulau Awan Langit. Pemimpinnya adalah Kaisar Bulu. Kecuali generasi muda, ketika tiga daerah terlarang melihat Kaisar Bulu, jejak ketakutan muncul di wajah yang lain. Adapun Putri Huofeng, Tan Wu, dan yang lainnya, mereka semua penasaran. Adapun Raja Naga, Fenghou, dan guru klan Kilin, mereka tidak memperhatikan Kaisar Bulu. 3669. Di belakang Feder Emperor, totalnya ada 22 orang. Di antara mereka, ada wajah-wajah yang dikenal, termasuk Yunziang, Asura Bertopeng, dan pria parubaya berpakaian hitam. Sebanyak 14 orang lainnya belum pernah muncul sebelumnya. Melihat orang-orang dari tiga tanah terlarang, pria parubaya berpakaian hitam dan yang lainnya tampak memiliki kebencian di mata mereka. Kaisar Bulu melirik wajah-wajah asing di tiga tanah terlarang dan mengangguk sambil tersenyum, Lumayan, tidak peduli berapa lama waktu telah berlalu, aku masih bisa bertemu dengan beberapa teman lama. Untuk ini, wajah-wajah asing dari tiga tanah terlarang itu menampakkan senyum yang dipaksakan. Ini adalah harta karun ilahi lonceng langit. Yunziang dan Asura Bertopeng menatap lonceng langit di langit dengan heran. Tidak buruk. Namun, jangan berpikir bahwa harta karun ilahi lonceng langit hanya memiliki kekayaan, tetapi juga bahaya besar. Kata seorang lelaki tua berpakaian hijau. Bahaya dan keberuntungan selalu ada bersamaan, hanya saja tergantung pada keberuntungan seseorang. Ya, kita tidak bisa mengecewakan harapan guru terhadap kita. Yunziang dan Asura Bertopeng bergumam sambil mengepalkan tangan mereka erat-erat. Melihat lonceng langit, ada cahaya tekat di mata mereka. Melihat pemandangan ini, lelaki tua berpakaian hijau itu menganggup kagum. Mereka memang dua orang berbakat yang menjanjikan. Desir. Sekitar satu jam kemudian. Diiringi suara udara yang pecah, 20 sosok mendarat di langit di atas pulau awan langit bagaikan kilat. Di antara mereka, hanya ada satu wajah yang dikenalnya, Kaisar Singa Laut. Adapun sembilan belas lainnya, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Semuanya, lama tak berjumpa. Apa kabar? Kaisar Singa Laut memandang ke arah berbagai orang dan menangkupkan tangannya sambil tersenyum. Kalian mau pergi juga? Raja Naga mengerutkan kening. Tentu saja. Bagaimana kita bisa melewatkan hal yang begitu baik? Kaisar Singa Laut tersenyum tipis. Mata Raja Naga berbinar dan terdiam. Benua Utara. Di suatu gunung. Kinfei Yang, serigala bermata putih, dan orang gila muncul entah dari mana. Setelah merebut senjata berdaulat dari Aula Langit, mereka tidak kembali ke Laut Awan Langit. Sebaliknya, mereka menemukan tempat di Benua Utara dan memasuki dunia kura-kura hitam untuk berkultivasi dalam pengasingan. Orang gila itu melirik serigala bermata putih dan bertanya kepada Kinfei Yang, Kin tua, menurutmu apakah Putri Huofeng akan pergi ke Perbendaharaan Dewa? Ketika serigala bermata putih mendengar ini, telinganya segera menjadi waspada. Kinfei Yang tahu apa yang akan dilakukan si gila hanya dengan satu tatapan. Setelah berpikir serius sejenak, dia menganggup dan berkata, menurut kepribadiannya yang kuat, dia harus pergi. Mendengar ini, Kinfei Yang dan si gila menyadari bahwa secercah kegembiraan terpancar di mata serigala bermata putih. Keduanya terkeke pelan. Kinfei Yang menambahkan, namun, bukan dia yang memutuskan. Bagaimanapun, ketua klan Apifeng yang memiliki keputusan akhir. Itu benar. Harta karun ilahi lonceng surgawi sangat berbahaya. Berdasarkan seberapa besar orang-orang kepala suku Huofeng memanjakan putrinya, ada kemungkinan 80 hingga 90 persen bahwa dia tidak akan membiarkannya ikut bersenang-senang. Si gila mengangguk. Sayang sekali. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Apa yang disayangkan? Lebih baik wanita yang merepotkan seperti itu tidak pergi. Serigala bermata putih mendengus dingin. Kebenaran. Kinfei Yang dan si gila melihatnya dengan nada mengejek. Tentu saja. Serigala bermata putih mengangguk tanpa pertimbangan apapun. Kinfei Yang dan si gila saling berpandangan. Anak serigala ini benar-benar keras kepala. Jelas ia menantikannya, tetapi ia berpura-pura tidak peduli. Si gila itu mendekat ke arah serigala bermata putih dan terkekeh. Saudara serigala, sebenarnya, baik itu putri Huofeng atau cahaya piroteknik, mereka tidak menyukaimu sebelumnya karena citramu tidak cukup baik. Citraku tidak cukup bagus. Apakah kamu buta? Apakah kamu pernah melihat serigala yang lebih hebat dariku? Kata serigala bermata putih dengan marah. Betapapun hebatnya dirimu, kamu tetaplah seekor serigala. Itu adalah hukuman yang sangat kejam. Benar-benar. Kamu harus mengubah citramu. Lihatlah orang-orang Feng, para naga, para pangeran dan putri dari klan Kirin. Siapa di antara mereka yang tidak berubah menjadi manusia? Hal ini terjadi karena masalah citra. Jika mereka semua seperti Anda dan mempertahankan bentuk aslinya, siapa yang akan menyukainya? Si gila tertawa kecil. Itu benar. Ambil contoh putri Huofeng. Meskipun wujud aslinya adalah Phoenix, saat ia berubah menjadi wujud manusia, Anda akan terlihat aneh saat berdiri di sampingnya. Mereka yang tidak tahu akan mengira bahwa kamu adalah tunggangannya atau hewan peliharaannya. Tidak ada yang akan mengira bahwa kalian berdua adalah pasangan yang cocok. Setelah Qin Fei yang selesai berbicara, dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Jangan salah paham. Aku tahu kamu tidak menyukai putri Huofeng. Aku hanya membuat analogi. Saya tidak peduli. Serigala bermata putih mendengus dingin. Jangan terlalu sombong, oke. Tahukah kau mengapa makhluk-makhluk suci ini harus berubah wujud menjadi manusia? Itu karena hanya dalam wujud manusia mereka dapat menampilkan persona mereka sendiri dengan sempurna. Mari kita ambil contoh putri Huofeng. Jika dia berubah kembali ke wujud aslinya, Phoenix akan terlihat sama. Siapa yang tahu betapa cantiknya dia? Kali ini, si gila yang berbicara. Setelah berbicara, dia juga membuat pernyataan khusus seperti Qin Fei yang, Jangan salah paham. Aku tahu kamu tidak menyukainya. Itu hanya analogi. Apakah menurutmu aku bodoh? Analogi. Apakah dia satu-satunya wanita di dunia? Serigala bermata putih melotot ke arah mereka berdua. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, Jangan pedulikan detail ini. Maksud kami, kamu sebaiknya berubah menjadi manusia. Dengan begitu, kamu bisa menunjukkan persona pribadimu. Serigala bermata putih itu menatap mereka berdua. Hatinya yang teguh mulai goyah saat ia bertanya, Apakah kau yakin ini lebih menawan? Tentu saja. Bisakah kami mengabaikanmu? Keduanya mengangguk sambil berwajah serius. Ini. Serigala bermata putih menggaruk telinga dan pipinya. Karena selama ini dia agak-enggan berubah menjadi wujud manusia. Pada akhirnya. Akhirnya dia mengangguk dan berkata, Baiklah, tapi jangan salah paham. Aku tidak melakukan ini karena seseorang. Tentu saja. Kau melakukan ini hanya untuk menonjolkan pesonamu sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan orang lain. Qin Fei yang dan si gila mengangguk. Demi kebahagiaan Serigala bermata putih seumur hidup, mereka bisa dikatakan khawatir setengah mati. Serigala bermata putih itu mengguncang tubuhnya dan berubah menjadi seorang pemuda yang segera muncul di depan Qin Fei yang dan si gila. Tingginya sekitar 1,8 meter, tidak gemuk maupun kurus. Fitur wajahnya setajam pisau. Dia mengenakan jubah emas ramping dan rambutnya yang panjang seperti daun emas. Terlebih lagi, ada tanda seperti mata di antara kedua alisnya. Itu membuatnya tampak seperti keturunan dewa. Temperamennya tak tertandingi. Bagaimana? Serigala bermata putih memandang Qin Fei yang dan si gila dan bertanya. Tidak buruk, tidak buruk. Dia sangat tampan dan rupawan. Bahkan aku malu dengan kekuranganku. Si gila mengangguk dan memuji. Apakah kamu masih perlu mengatakannya? Orang macam apakah saudara Wolf itu? Bahkan tubuh aslinya begitu agung dan tampan, apalagi berubah menjadi bentuk manusia. Dia jelas pria tampan yang belum pernah terlihat selama 10 ribu tahun. Jika aku seorang wanita, aku pasti akan menikahinya. Qin Fei yang juga menyanjungnya. Haha. Tidak perlu iri, aku berbicara tentang kecantikan alami. Serigala bermata putih tertawa puas. Tidak tahu malu. Qin Fei yang dan si gila diam-diam membencinya, tetapi mereka berdua berulang kali setuju. Ayo pergi. Serigala bermata putih melambaikan tangannya dan saluran transmisi ruang waktu muncul. Pada saat yang sama, tanda di antara kedua alisnya menghilang. Kemudian, dia berjalan masuk dengan puas. Lihatlah dia, aku bilang dia gemuk dan dia sangat sombong. Wajah si orang gila tampak tidak senang. Asalkan dia bahagia. Saya sangat berharap Putri Huofeng juga ada di sini. Qin Fei yang mencibir diam-diam. Si gila menyentuh dagunya dan menatap punggung serigala bermata putih. Jangan bilang, setelah dia berubah menjadi manusia, dia dan Putri Huofeng cukup cocok. Bukankah ini efek yang kita inginkan? Qin Fei yang menyeringai. Lalu apa maksud tanda di antara kedua alisnya? Si gila itu curiga. Seharusnya karena dia tidak ingin orang lain mengenalinya. Lagi pula, jejaknya sekarang terkenal di sky cloud domain. Qin Fei yang berbisik. Benarkah begitu? Si gila tiba-tiba mengerti dan berjalan memasuki saluran transmisi ruang waktu. Di langit di atas pulau awan langit. Aneh, mengapa mereka tidak datang? Putri Huofeng menatap perbendaharaan ilahi lonceng langit sejenak. Lalu melirik ke arah kerumunan dan bergumam. Putri, siapa yang sedang kamu bicarakan? Daifuku bertanya sambil terkekeh. Putri Huofeng tertegun dan berkata dengan marah, Bukankah kamu menanyakan hal yang sudah jelas? Saya benar-benar tidak tahu siapa yang sedang Anda bicarakan. Daifuku menggelengkan kepalanya. Lupakan saja jika kamu tidak tahu. Putri Huofeng mendengus dingin. Daifuku tidak dapat menahan diri untuk tidak menganggapnya lucu dan menyampaikan suaranya. Putri, meskipun Anda mungkin menganggap saya orang yang suka ikut campur, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Orang-orang Feng dan Qin Fei Yang. Namun sebelum dia selesai berbicara, Putri Huofeng mengangkat alisnya dan berkata diam-diam, Kamu tidak perlu mengingatkanku. Aku tahu, tetapi apa yang akan terjadi di masa depan. Apakah kamu tahu? Hah. Daifuku tercengang. Dia benar-benar tidak tahu seperti apa masa depannya nanti. Desir. Pada saat ini. Di puncak gunung di bawah, tiga pemuda berjalan keluar dari saluran ruang waktu. Masing-masing dari mereka memiliki temperamen yang luar biasa seperti bintang-bintang di langit, menarik perhatian semua orang. Qin Fei Yang. Orang di Lamo. Semua orang yang hadir menatap mereka bertiga. Hah. Namun, ketika mereka melihat serigala bermata putih, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Siapakah orang ini? Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Begitu banyak orang. Ketika Qin Fei Yang dan dua orang lainnya melihat orang-orang di langit, ekspresi mereka membeku. Itu sedikit di luar imajinasi mereka. Sebenarnya ada begitu banyak wajah yang tidak dikenal. Hal terpenting adalah bahwa wajah-wajah yang tidak dikenal ini memberi mereka rasa krisis yang hebat. Namun mereka tidak tahu. Ketika orang-orang dari semua sisi melihat mereka, mereka juga bisa merasakan tekanan yang mengerikan dari mereka. Apakah mereka adalah Qin Fei Yang dan si Gilamo yang legendaris? Mereka memang luar biasa. Kakak Qin, Kakak Mo. Kilin Api, Tan Wu, dan Anjing Ilahi Neraka mendarat di depan Qin Fei Yang dan dua orang lainnya. Misalnya, Putri Wofeng kurang lebih akan memiliki kekhawatiran di depan banyak orang, tetapi Fire Kilin dan yang lainnya tidak memiliki kekhawatiran sama sekali. Kau mau ikut juga? Qin Fei Yang terkejut. Tempat yang sangat menyenangkan, tentu saja kita harus pergi dan melihatnya. Si Anjing Ilahi Neraka menyeringai. Seru. Qin Fei Yang terdiam. Dia melirik orang-orang di sisi Fire Kilin dan bertanya dengan curiga, di mana Paman Divine Beast. Dia sedang menyendiri. Aku tidak memberitahunya, kalau tidak, dia pasti sudah ada di sini sekarang. Tan Wu tersenyum. Baguslah kalau kamu tidak pergi. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Dengan berkurangnya satu orang, kekhawatirannya pun akan berkurang. Adapun Tan Wu dan Anjing Iblis Neraka, dia selalu ingat apa yang dikatakan Paman Yuan. Jangan batasi mereka, biarkan mereka berkembang dengan bebas, dan prestasi mereka di masa depan tidak akan rendah. Dia percaya pada visi Paman Yuan. 3670. Siapa ini? Kilin Api memandang Serigala bermata putih dengan rasa ingin tahu. Tentu saja dia pria yang tampan. Serigala bermata putih tersenyum bangga. Aduh! Kilin Api tercengang. Dia memang agak tampan, tapi tidak perlu menyombongkan diri seperti itu. Tan Wu dan si Anjing Raka pun memandang Serigala bermata putih dengan rasa ingin tahu. Tapi tiba-tiba, si Anjing Raka mengendus dan bergerak di depan Serigala bermata putih, terus-menerus mengendus. Apa yang sedang kamu lakukan? Serigala bermata putih mengangkat alisnya. Mengapa baunya agak familiar? Si Anjing Raka bergumam. Sial, kau benar-benar seekor anjing. Serigala bermata putih memarahi. Si Anjing Raka pun memarahi, sialan, kau benar-benar bajingan itu. Kau bajingan, seluruh keluargamu bajingan. Serigala bermata putih itu melotot marah ke arah Hellhound. Hidung anjing ini cukup tajam, ia benar-benar bisa melihat identitasnya sejak awal. Siapa ini? Tan Wu dan Fire Kilin menatap Hellhound dengan curiga. Si Anjing Raka berkata dengan nada meremehkan, siapa lagi? Itu dia. Set. Si Gila segera membuat gerakan menyuruh diam, dan pandangannya tak dapat berhenti melirik ke arah Putri Huofeng di langit. Apa? Si Anjing Raka merasa curiga. Jangan ungkapkan identitasnya dulu. Si Gila menarikin Fei Yang dan pergi ke sisi Kilin Api, Anjing Raka, dan Tan Wu sambil berbisik. Apa yang mereka bisikkan? Orang-orang dari berbagai kekuatan di langit memandang sekelompok orang itu dengan bingung. Setelah waktu yang lama, Tan Wu, Fire Kilin, dan Hellhound menyadari sesuatu, lalu menatap Serigala bermata putih lagi, tatapan mereka berubah sangat aneh. Apa yang kalian pikirkan secara membabi buta? Serigala bermata putih mengangkat alisnya. Tidak ada, tidak ada. Tan Wu melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Saya berharap Anda sukses. Kesuksesan. Serigala bermata putih tertegun, lalu berbalik menatap Kin Fei Yang dan bertanya, Apa maksudmu? Bagaimana saya tahu? Kin Fei Yang terkekeh. Saya pikir kalian pasti sedang merencanakan sesuatu. Serigala bermata putih menjadi marah. Orang gila itu berkata dengan tidak senang, Tidak bisakah kau menganggap kami sebagai naga? Kami semua adalah pria sejati. Kata-kata itu diucapkan dengan sangat keras. Semua orang dari klan naga mendengarnya, dan jejak kemarahan muncul di mata mereka. Kamu boleh bicara semaumu, tidak akan ada yang peduli, tapi kenapa kamu harus melibatkan naga dalam hal ini? Kalian semua adalah pria sejati. Jangan anggap kalian sebagai naga. Apakah Anda mengatakan bahwa naga adalah penjahat yang tercela dan tidak tahu malu? Paman bisa mentolerirnya, tetapi bibi tidak. Kalian semua, diamlah. Kata Raja Naga. Mata sekelompok orang bergetar, dan mereka segera menekan amarah di hati mereka. Ada apa dengan kalian? Orang gila itu mengangkat kepalanya dan menatap kelompok naga dengan curiga. Mengapa mereka semua tampak seperti telah memakan bahan peledak? Kamu masih berani bertanya pada kami ada apa? Kemarahan yang telah ditekan dengan susah payah oleh kelompok naga bangkit kembali. Terutama para leluhur dari sepuluh klan, mata mereka yang ganas akan ingin mencabut urat mereka dan menguliti mereka hidup-hidup. Orang gila itu mengalihkan pandangannya dan menatap serigala bermata putih. Apakah mereka sakit? Dan cukup sakit. Serigala bermata putih mengangguk. Keduanya bergemas satu sama lain, menyebabkan kepala keluarga naga emas dan yang lainnya hampir menjadi gila. Kalau saja raja naga tidak ada di sini, pertempuran sengit pasti tidak dapat dihindari. Kin Fe Yang melirik wajah-wajah asing di empat daerah terlarang dan mengirimkan suaranya, Kilin Api, Tan Wu, siapakah mereka? Tan Wu berpikir, mereka semua adalah monster tua dari berbagai daerah terlarang. Monster tua! Kin Fe Yang dan dua orang lainnya terkejut dan bertanya, apakah mereka semua adalah eksistensi yang telah memahami misteri tertinggi? Apakah mereka telah memahami misteri utamanya atau tidak, kami tidak begitu yakin. Kilin Api menggelengkan kepalanya. Orang gila itu bertanya dengan curiga, kau tidak tahu tentang monster tua dari klan Kilin itu. Bagaimanapun, Tan Wu dan yang lainnya datang bersama klan Kilin. Iya. Selain Ki Siong, lelaki tua berjanggut putih, Ki Saoyun, dan para leluhur dari sembilan klan, ini adalah pertama kalinya kami melihat yang lainnya. Kilin Api mengangguk. Mata Kin Fe Yang berkedip-kedip. Tampaknya perjalanan ke perbendaharaan ilahi lonceng langit ini akan sangat meriah. Mengapa Ki Zi tidak ada di sini? Orang-orang Bing Chang Tian dan Fire Feng juga tidak ada di sini. Serigala bermata putih tiba-tiba menyadari situasi klan Kilin dan klan Phoenix Api dan bertanya dengan curiga. Ki Zi memberikan kesempatan ini kepada Ki Saoyun. Adapun Bing Chang Tian dan orang-orang Huofeng, kurasa itu sama saja. Lagi pula, Bing Ruoning dan Putri Huofeng ada di sini. Ada berita lainnya. Ki Saoyun juga berhasil mencapai puncak tangga hukuman petir. Kilin Api mentransmisikan suaranya. Apa? Kin Fe Yang dan yang lainnya terkejut. Mereka mengangkat kepala dan menatap Ki Saoyun. Orang ini memang tidak sederhana. Merasakan tatapan Kin Fe Yang dan yang lainnya, Ki Saoyun juga menundukkan kepalanya dan menatap mereka dengan senyum ramah di wajahnya. Hukum macam apa yang dia peroleh? Kin Fe Yang bertanya dalam hati. Saya tidak yakin. Setelah menaiki tangga hukuman petir, dia telah berkultivasi dalam pengasingan. Kilin Api menggelengkan kepalanya. Dia tidak sederhana. Kin Fe Yang dan Serigala bermata putih tahu betapa mengerikannya tangga hukuman petir. Siapapun yang bisa mencapai puncak adalah orang dengan ketekunan yang besar. Orang seperti itu tidak dapat dianggap remeh. Astaga! Tiba-tiba, Kaisar Bulu mendarat di depan mereka bertiga. Salam, Tuan Kaisar Bulu. Kilin Api, Tan Wu, dan Anjing Ilahi Neraka segera membungkuh, tetapi ketika mereka melihat Kaisar Bulu, ada sedikit kebingungan di mata mereka. Ya, Kaisar Bulu mengangguk. Ia menatap mereka bertiga dan tersenyum tipis. Tidak buruk. Menyelamatkan nyawa kalian saat itu tidak sia-sia. Kau menyelamatkan kami sebelumnya. Tan Wu, Kilin Api, dan Anjing Ilahi Neraka merasa bingung. Kalian masih belum tahu. Kin Fe Yang terkejut. Tahu apa? Kami mengetahui identitas Lord Feather Emperor dari semua orang. Tan Wu bingung. Itu benar. Kalian telah berada di Tanah Suci Kilin. Tetapi tidakkah kalian merasa oranya agak familiar? Kin Fe Yang bertanya sambil tersenyum. Akrab. Tan Wu, Kilin Api, dan Anjing Ilahi Neraka merasa bingung. Auranya tidak dikenal, tetapi penampilannya agak mirip dengan seseorang. Kaisar Bulu tersenyum tipis. Dulu di Neraka Raja Neter, aku sengaja menyembunyikan auraku. Wajar saja kalau mereka tidak bisa mengenaliku. Neraka Raja Neter. Mata Tan Wu, Anjing Ilahi Neraka, dan Kilin Api sedikit bergetar. Itu benar. Dialah yang menyelamatkanmu di Neraka Raja Neter. Kin Fe Yang mengangguk. Kilin Api, Tan Wu, dan Anjing Ilahi Neraka saling memandang dan segera membungkuk. Terima kasih telah menyelamatkan nyawa kami, Kaisar Bulu. Kaisar Bulu melambaikan tangannya. Tan Wu tersenyum pahit dan berkata, Sebenarnya, ketika kami melihat Lord Feder Emperor muncul sebelumnya, kami sudah memikirkan orang yang menyelamatkan kami di Neraka Raja Neterward saat itu. Itu karena meskipun aura Anda berbeda dari saat itu, citra Anda tidak berbeda. Itu benar. Itu karena auramu berbeda dari dulu, jadi kami tidak bisa memastikannya. Lagi pula, kau adalah orang penting di alam awan langit. Kami benar-benar tidak percaya bahwa orang yang menyelamatkan kami saat itu adalah kau. Kilin Api juga berbicara. Kin Fe Yang tersenyum. Orang yang menyelamatkan leluhur kita saat itu juga adalah leluhur tua. Tan Wu tertegun dan menghela nafas. Ini benar-benar takdir. Takdir. Kin Fe Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Ini sama sekali bukan takdir. Leluhur tua telah menunggu di Neraka Raja Neter. Kalian semua, turunlah. Kaisar Bulu memandang Yun Zi Yang dan yang lainnya. Yun Zi Yang, Asura bertopeng, pria parubaya berpakaian hitam, dan empat belas wajah asing semuanya mendarat di puncak gunung. Kaisar Bulu melirik para naga, orang-orang Feng, dan klan Kilin. Ia memandang pria parubaya berpakaian hitam dan yang lainnya dan memerintahkan, mulai sekarang, kalian akan mematuhi perintah Kin Fe Yang tanpa syarat. Ia, pria parubaya berpakaian hitam dan yang lainnya menganggup dengan hormat. Ketika orang-orang Feng, suku naga, dan suku Kilin mendengar ini, hati mereka tiba-tiba bergetar. Ini jelas dilakukan dengan sengaja supaya mereka melihatnya. Dengan segala cara, mereka harus melindungi Kin Fe Yang dalam harta karun ilahi lonceng langit. Kin Fe Yang juga sedikit tertegun. Kemudian, dia menatap Kaisar Bulu dengan penuh rasa terima kasih. Meskipun leluhur tua ini masih sangat asing, perhatiannya padanya bisa dikatakan sangat teliti. Kaisar Bulu memandang Yun Zi Yang dan Asura bertopeng dan berkata, kalian juga harus bekerja sama dengan tulus dengan Kin Fe Yang dan yang lainnya. Jangan menimbulkan perselisihan apapun di harta karun ilahi lonceng langit. Singkatnya, kalian harus ingat bahwa lawan kalian hanyalah orang-orang Feng, naga, dan klan Kilin. Iya. Keduanya membungkuk dan menjawab. Kemudian, Yun Zi Yang memandang Kin Fe Yang dan berkata sambil tersenyum, Saudara Kin, saya berharap dapat bekerja sama dengan anda. Kin Fe Yang tersenyum. Dia benar-benar tidak menyangka akan ada hari di mana dia bekerja sama dengan Yun Zi Yang dan Asura bertopeng. Sebagai murid naga ilahi emas ungu, kekuatan Yun Zi Yang dan Asura bertopeng pasti sangat kuat. Tiba-tiba, suara Fenghou terdengar di langit, Kin Fe Yang, Kau telah merampas senjata ilahi berdaulat dari Istana Langit dan Istana Iblis. Kau seharusnya tidak membutuhkan senjata ilahi berdaulat milik klan Feng, kan? Hati Kin Fe Yang bergetar. Seperti yang diharapkan. Suku Feng membuka mulut untuk meminta Giok Ilahi Phoenix Api dan Pedang Phoenix Api. Giok Ilahi Phoenix Api, Pedang Phoenix Api. Fenghou berteriak. Dentang. Dua senjata ilahi berdaulat itu langsung terbang keluar dari tubuh Kin Fe Yang dan terbang di depan Fenghou. Fenghou melambaikan tangannya dan dua senjata ilahi berdaulat itu mendarat di depan Putri Huofeng. Tuan Fenghou, apa yang sedang Anda lakukan? Putri Huofeng menatap Fenghou dengan heran. Fenghou berkata, kamu adalah putri kerajaan klan Phoenix Api. Apapun yang terjadi, kamu harus ingat tanggung jawabmu. Mendengar ini, Putri Huofeng menundukkan kepalanya dan melirik Kin Fe Yang dan yang lainnya. Dia membungkuk dan berkata, Wu, R akan mengingatnya. Dalam. Fenghou menganggup dan menatap langit. Dia memerintahkan, masih ada waktu sebelum perbendaharaan ilahi dibuka. Mari kita bersiap terlebih dahulu. Ya. Orang-orang dari suku Feng menanggapi dengan penuh hormat. Mereka duduk bersila di kehampaan dan memejamkan mata untuk bermeditasi. Para naga dan klan kilin melakukan hal yang sama. Kin Fe Yang menatap orang-orang dari ketiga belah pihak dan menoleh ke arah kilin api, Tan Wu, dan anjing ilahi neraka. Apakah kalian ingin ikut dengan kami? Tidak perlu. Saya tahu kekhawatiran anda. Tidak peduli bagaimana kalian bertarung dengan tanah suci kilin, kami tidak akan ikut campur. Kilin api tersenyum tipis. Itu benar. Tujuan kami hanyalah harta karun di khasana ilahi. Anjing ilahi infernal memamerkan taringnya. Kin Fe Yang tertawa dan berjanji dengan sungguh-sungguh, tidak peduli apapun jabatanmu, kamu akan selalu menjadi temanku, Kin Fe Yang. Terima kasih atas kepercayaan anda. Kilin api, Tan Wu, dan anjing ilahi neraka saling tersenyum dan bergegas ke sisi Master Kilin. Terima kasih atas kepercayaan anda. 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 Terima kasih.